Bab 991 Dewi Danau Surgawi, 2. 10 kaki, P20 kaki, 30 kaki. Di bawah tatapan kaget semua orang, Yunce langsung turun ke 30 kaki dengan kecepatan konstan. Di dalam Danau Surgawi, Yunce menutup matanya. Energi dingin yang luar biasa berat membuatnya merasa sangat nyaman dan segar. Dia merentangkan tangannya dan dengan rakus merasakan untayan yang tak terhitung jumlahnya dan arus dingin mengalir ke tubuhnya, membiarkan tubuhnya tenggelam dengan bebas. Dia begitu nyaman sehingga dia hampir ingin tertidur di sana. Seperti yang dia duga, perasaan ini sama dengan apa yang dia rasakan ketika dia tenggelam ke dalam laut kematian Realus Iblis-Iblis. Itu hanya sedikit lebih intens. Bagaimanapun, tingkat kekuatan Heavenly Nether Frost Lake jauh melampaui lautan kematian. Dan setelah perendaman bertahap, energi dingin juga berangsur-angsur menjadi lebih berat. Bagi yang lain, energi dingin danau Surgawi adalah mimpi buruk. Namun, lingkungan unsur puncak seperti ini cocok dengan jalan agung Buddha. Bagi Yunce, itu adalah surga. Dalam lingkungan seperti ini, bahkan jika dia tidak melakukan apa-apa, kekuatannya yang dalam akan dengan cepat meningkat. Sambil menikmati dirinya sendiri, dia sudah santai tenggelam 50 kaki. Ini juga tercermin pada layar cahaya, menyebabkan banyak mulut ternganga heran. Suasana dan suara aneh di sekitarnya membuat Muhanyi, yang saat ini menyebarkan energi dingin dari tubuhnya, untuk membuka matanya. Dalam sekejap, dia melihat bahwa kedalaman yang Yunce tenggelam sudah mencapai 50 kaki di layar cahaya. Meskipun kecepatannya sangat lambat dan perbedaan antara langit dan bumi dibandingkan dengan seribu kaki Muhanyi, itu sudah benar-benar menghancurkan imajinasi mereka. Ah apa ini? Ini tidak mungkin. Banyak murid saling memandang dengan cemas. Di tengah sok, Yunce masih terus turun dengan stabil. 60 kaki. 80 kaki. 100 kaki. Ini, berbagai sesepuh dan penguasa istana juga mulai saling memandang. Mubinyun menatap lekat-lekat ke layar cahaya sepanjang waktu. Jika bukan karena transmisi suara yang dia terima sebelumnya, dia juga akan terkejut. Meskipun dia tahu apa yang akan terjadi, pasang surut di hatinya masih sulit dipadamkan. 120 kaki. 140 kaki. Kekacauan akhirnya muncul di mata Muhanyi. Auranya, yang baru saja berhasil ia stabilkan, sekarang menunjukkan tanda-tanda kekacauan. Apakah itu dia atau Mu Yunzi di sampingnya? Keduanya mulai merasa tidak nyaman karena keterkejutan mereka yang luar biasa. 150 kaki. Saat ini, Yunce akhirnya berhenti. Layar cahaya berhenti, menyebabkan Muhanyi dengan keras menghela nafas, seluruh tubuhnya sudah dipenuhi keringat dingin. Tak satupun dari mereka akan membayangkan bahwa Yunce, yang baru saja memasuki jalan surgawi dan sebelumnya bahkan tidak berani melangkah ke danau surgawi, akan mampu mencapai kedalaman seperti itu. Kejutan dan ketidakpercayaan yang disebabkan oleh adegan ini adalah tidak kalah dengan ketika Muhanyi telah mencapai seribu kaki. Dengan kekuatan yang mendalam di tingkat pertama dari alam asal surgawi, dia benar-benar bisa menyelam ke kedalaman seperti itu. Apakah bakat bawaan, konstitusi, dan pencapaiannya dalam hukum? Sebenarnya sekuat ini, Yunce memang berhenti di dalam danau surgawi. Tapi itu bukan karena dia tidak bisa turun lebih jauh. Bahkan, dia bahkan tidak tahu seberapa jauh dia saat ini dan hanya ragu-ragu. Semakin dalam dia pergi, semakin berat energi dingin yang didapat dan ke water evil body spiritnya, bahkan jika energi dingin itu lebih berat, itu masih tidak akan bisa melukainya. Alih-alih, itu bisa membuatnya menyerap lebih banyak energi. Dalam hal itu, jika ia pergi ke bagian terdalam danau, di mana energi dingin adalah yang terberat. Mungkinkah dia tidak perlu berkultivasi, dan hanya mengandalkan energi dingin ekstrim ini untuk mencapai alam kesengsaraan surgawi sebelum konvensi dewa yang mendalam. Kecuali, Yunce terus ragu-ragu untuk beberapa napas, tetapi pada akhirnya, dia dengan keras mengertakkan gigi dan tiba-tiba menyelam. Dentang. Cahaya biru di atas layar cahaya yang telah berhenti untuk beberapa napas tiba-tiba meningkat tajam, terbang ke atas seperti sinar cahaya. Dalam sekejap, ia terbang hingga 300 kaki dari 150 kaki. Dan pada saat berikutnya, mencapai 500 kaki. Muhuan Zi, yang berdiri di depan layar cahaya, merasa seolah-olah seseorang telah memukulnya dengan palu yang berat. Dia bergoyang di bawah keterkejutannya saat semua rambut di tubuhnya berdiri. Tepi danau telah meledak menjadi medan keributan di tenggorokan. Banyak dagu yang jatuh dengan keras ke lantai, saat bola mata dari semua orang yang hadir hampir melesat keluar dari rongganya, dengan kecepatan yang sama dari sinar cahaya itu. Muhanyi, yang saat ini duduk di tanah tiba-tiba duduk, seolah-olah dia tersengat listrik. Kulitnya menegang dan tatapannya menjadi linglung. Rasanya seolah-olah dia tiba-tiba jatuh ke dalam mimpi yang sangat tidak masuk akal. Yunce terus menyelam dan tidak hanya tidak melambat, dia malah mempercepat, menjadi lebih cepat dan lebih cepat. 700 kaki. 1000 kaki. Sebelum semua orang kembali sadar setelah melihat peningkatan drastis sinar cahaya, itu lagi-lagi naik menjadi seribu kaki sebelum menyelam lebih dalam, segera melampaui pencapaian luar biasa Muhanyi sebelumnya. 2000 kaki. 4000 kaki. 7000 kaki. 10000 kaki. Garis cahaya biru tiba-tiba melesat ke bawah dari atas Frost Dragon yang sangat besar, menghantam layar cahaya. Seluruh layar cahaya langsung tersebar menjadi fragment berwarna biru dan hanya tertinggal dua kristal jiwa mengambang yang memancarkan cahaya biru. The Heavenly Nether Frost leik sekali lagi bidang keheningan. Seolah-olah semua orang telah jatuh ke dalam mimpi. Mu Huan Zee berbalik, murid-muridnya masih berkontraksi karena shock dan suaranya juga sedikit gemetar di tengah keterkejutannya. Sekte Master, ini-ini. Pemenang sudah diputuskan, tidak perlu menonton lebih jauh, Snow Song Rea Lemking berkata dengan dingin. Kekuatannya yang tajam, yang menembus jiwa orang lain, memberitahu mereka bahwa semua yang mereka lihat bukanlah mimpi melainkan kenyataan. Muhanyi duduk di tanah dengan wajah putih pucat dan bibir gemetar, merasa kehilangan untuk waktu yang lama. Jika dia dikalahkan oleh Mu Feixue di awal, dia tidak akan kehilangan ini. Bahkan, dia mungkin bahkan bisa menunjukkan ketenangan yang cukup. Tetapi pada saat ini, seolah-olah dia tiba-tiba telah jatuh dari surga ke neraka. Perbedaan itu begitu besar sehingga kejam. Mu Yun Zee, yang berdiri di sampingnya, tampak ketakutan. Seperti Muhanyi, bibirnya juga bergetar hebat dan tidak berhenti untuk sementara waktu. Dia tidak bisa mengatakan apapun dengan keras. Tetapi, Mu Huan Zee ingin mengatakan sesuatu tetapi dia sepertinya tidak bisa mengatakannya dengan keras. Apa tapi, suara lagu Realem Kingsnow tiba-tiba tumbuh lebih keras, mengejutkan semua orang menjadi gemetar. Hasil ujian tambahan ini sudah jelas. Yun Zee telah mengalahkan Muhanyi sehingga dia dibebaskan dari pelanggaran sebelumnya dan diizinkan untuk menjadi murid langsung raja ini. Tujuh hari dari sekarang, seluruh sekte akan berkumpul di Aula Surgawi, sehingga memulai upacara pemuridan. Huan Zee, kamu akan bertanggung jawab mengatur semua ini dan tidak ada satu kesalahan pun diizinkan. Sebelum ada yang benar-benar sadar dan menerima apa yang terjadi sebelumnya, Raja Realem Salju Song sudah secara langsung menyatakan keputusannya. Mu Huan Zee tertegun beberapa napas sebelum dia buru-buru menjawab, ya. Petik 2. Bing Yun, minta Yun Che tinggal di Istana Phoenix Ice ke-36 selama beberapa hari ke depan. Petik 2. Ya, jawabmu Bing Yun dengan lembut. Di belakangnya, Mu Xiaolan telah lama terpanas sehingga dia menyerupai balok kayu. Sama seperti Mu Bing Yun menjawab, suara marah. Dan juga sangat enggan terdengar di samping telinganya. Bocah ini, dia baru saja diajari pelajaran namun dia masih berlaku tidak terkendali. Saya serius ingin menamparnya sampai mati. Mu Bing Yun tersenyum ringan dan mengirimkan kembali. Jika sesuatu seperti alam bisa diubah semudah itu, itu bukan alam lagi. Evil God, berarti dewa yang tidak pandang bulu. Jika dia benar-benar mewarisi kekuatan dewa jahat, maka sifatnya mungkin terkait dengan itu. Petik 2. Lupakan saja, karena sudah ditentukan nasibnya, aku akan menuruti kehendak surga dan menerimanya sebagai muridku. Saya hanya ingin tahu, apakah kekuatan dan temperamennya adalah berkah atau bencana bagi alam Song Salju kami. Petik 2. Seluruh Heavenly Nether Frost Lake dipenuhi dengan suasana yang doomstruck, namun pelaku utama dari semuanya masih di dalam danau surgawi. Pada saat ini, Mu Yun Zee tiba-tiba berdiri dan berkata sambil gemetar, Sekte Master, Yun Zee memiliki sesuatu untuk dikatakan. Masalah Yun Cee menang melawan Hanyi terlalu, terlalu aneh. Selanjutnya. Tidak ada yang berani menentang keputusan Snow Song Rea Lemking. Mu Yun Zee mengatakan semua itu secara langsung cerukan semua keberanian yang dimilikinya dalam hidupnya. Konvensi Dewa yang mendalam adalah dalam 2 tahun. Jika Hanyi menjadi murid langsung dan menerima instruksi Sekte Guru, ia pasti akan membawa kemuliaan bagi alam lagu Salju kami. Adapun Yun Cee, hak kekuatannya terlalu rendah. Tidak hanya dia tidak akan memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam konvensi Dewa yang mendalam ketika saatnya tiba, saya takut. Takut bahwa itu mungkin menarik kritik dari luar. Setelah Mu Yun Zee mengatakan semua ini, dia berkeringat dan hampir pingsan. Dia praktis mempertaruhkan nyawanya untuk kesempatan terakhir ini. Oh, apakah Anda mengatakan bahwa Anda merasa bahwa keputusan Raja ini bodoh? Suara lagu Realem King Snow sangat acuh-ta-acuh tanpa jejak kemarahan namun itu sangat mengejutkan Mu Yun Zee sehingga dia dengan keras berlutut. Dia berkata dengan tubuh gemetar, tidak. Yun Zee tidak akan berani. Yun Zee telah berkata terlalu banyak, saya meminta Sekte Guru untuk pengampunan. Petik 2. Kalau begitu itu bagus, jawab Raja Realem Song Salju dengan acuh-ta-acuh. Kerumunan di bawahnya menahan napas setiap kali dia berbicara, tidak berani bernapas sama sekali. Dan di sini aku berpikir bahwa kamu sudah bosan hidup. Tubuhmu Yun Zee bergoyang, hampir seolah-olah dia akan jatuh ke tanah. Semua orang menundukkan kepalanya, tidak berani mengucapkan satu suara pun. Karena suatu hasil telah diputuskan, maka pengumpulan Danau Surgawi hari ini sekarang harus berakhir. Petik 2. Perintah langit yang dipenuhi dengan Surgawi mungkin turun. Feng Su, Susan, kalian berdua menunggu di luar Danau Surgawi. Tanpa perintah Raja ini, Anda tidak diizinkan pergi. Adapun sisanya, Anda semua akan pergi. Tidak ada yang diizinkan untuk tetap. Petik 2. Selain itu, masalah Raja ini yang menerima seorang murid tidak boleh disebarkan keluar sebelum upacara pemuridan dalam tujuh hari. Baik Mu Feng Su dan Mu Susan mengungkapkan ekspresi terkejut. Mereka jarang dipanggil oleh Raja Realem Song Salju, mungkin sekali dalam beberapa ratus tahun. Namun kali ini, keduanya disuruh tinggal. Mungkinkah itu untuk masalah pembekuan balai salju yang hebat? Ketakutan, keduanya tidak berani bertanya tentang hal itu karena mereka setuju dengan kepala menunduk. Di tengah kesunyian, pertemuan Danau Surgawi ini, yang telah berkembang di luar harapan semua orang, berakhir dalam suasana yang aneh. Murid-murid dari Aula Surgawi dan Istana S. Phoenix berangkat dengan rapi dari Heavenly Nether Frost Lake bersama para penatua dan penguasa istana di depan. Penghalang The Heavenly Nether Frost Lake perlahan ditutup dengan hanya Mu Feng Su dan Mu Susan dengan gelisah yang tersisa di luar penghalang. Raja Realem Song Salju tetap di langit di atas Heavenly Nether Frost Lake, belum pergi. Dia diam-diam menyaksikan permukaan tenang dari Danau Surgawi dan tidak ada yang tahu apa yang dipikirkan oleh Putri Salju Realem Song yang hebat dan tanpa ampun ini. Di bawah Heavenly Nether Frost Lake, 15 ribu kaki, 20 ribu kaki, 30 ribu kaki, 40 ribu kaki, 50 ribu kaki. Cahaya biru kristal tiba-tiba muncul di dunia bawah laut yang seharusnya benar-benar tanpa cahaya. Pikiran Yun Che tersentak. Kemudian, dia dengan cepat menenangkan diri ketika turun untuk melihat. Tidak kurang dari seribu kaki di bawah kakinya adalah mencengangkan jejak cahaya lengkung berwarna biru berbentuk aneh. Itu. Urat dingin. Urat dingin yang dikatakan Mu Bing Yun berada di dasar Danau Surgawi. Dia sudah mencapai dasar Danau Surgawi. Kecepatan Yun Che langsung melambat. Itu 50 ribu kaki di bawah Heavenly Nether Frost Lake, namun entah bagaimana dia secara ajaib tidak bisa merasakan tekanan air. Energi dingin di sini juga menakutkan hingga tidak bisa digambarkan dengan kata, berat. Setelah semua, vena dingin ini, yang tampaknya bahkan tidak mencapai seribu meter, membawa kedinginan yang parah ke seluruh realem song salju. Energi spiritual dingin mengalir ke tubuhnya seperti angin kencang. Tingkat di mana vena mendalam evil godnya dan kekuatan ragei god menyerapnya secara alami pada batas atasnya. Ketika dia mencapai 5 ribu kaki, kecepatan penyerapannya sudah mencapai batasnya. Dalam perjalanan turun, kecepatan penyerapannya terus mempertahankan batas itu, tanpa sedikitpun perubahan. Air Danau itu jernih dan meminjam cahaya biru dari nadi dingin, segala sesuatu di sekitarnya menjadi terlihat. Selain dari vena dingin kristal, tidak ada yang lain hadir di garis pandangnya. Itu sangat murni. Di sini, bahkan jika saya tidak melakukan apa-apa, satu tahun mampu mengalahkan sepuluh tahun kultifasi kerja keras orang lain. Hanya saja, Yunce menghela nafas dalam hati. Ingin mencapai alam kesengsaraan surgawi dalam dua tahun masih mustahil seperti ini. Petik 2. Satu-satunya orang yang bisa memikirkan cara, adalah Raja Realem Salju Song yang berada di alam master surgawi yang menakutkan. Begitu dia memiliki pemikiran ini, Yunce tidak lagi tinggal dan berniat naik ke atas. Tetapi pada saat itulah dia melihat cahaya aneh tiba-tiba muncul dari sudut matanya. Apa itu? Yunce berhenti, ketika tatapannya beralih ke sumber cahaya. Bab 992 Dewi Danau Surgawi 3. Saat dia dengan cepat mendekati, cahaya itu juga menjadi lebih berkilau. Sama sekali bukan dia yang hanya melihat sesuatu. Pecahan pasir mulai muncul di dasar Danau Surgawi. Masing-masing tembus cahaya dan cerah, seperti mutiara karena memantulkan cahaya biru melamun. Yunce mengambil beberapa dari mereka di tangan dan tidak ragu bahwa energi dingin di dalam mereka dapat langsung membekukan 5000 km wilayah laut. Setelah melewati pasir pecah yang seperti permata, dia semakin dekat ke cahaya biru yang sangat terang itu. Yunce juga mempercepat sedikit lagi dan segera bisa melihat bahwa itu adalah balok es yang mencengangkan. Es. Di dalam air Danau Surgawi ini, yang belum pernah membeku sebelumnya, karena energi dingin yang mengerikan yang dimilikinya, bagaimana mungkin ada balok es? Dari kejauhan, dia bisa melihat bahwa balok es itu berbentuk seperti berlian. Setelah belum mencapai 3 kaki dan 10 kaki panjang, itu diposisikan tepat di tengah-tengah pembuluh darah dingin Danau Surgawi. Meskipun itu mengambang di dalam air, itu begitu damai sehingga rasanya seolah tertanam di dunia es. Setelah melihat balok es, Yunce mendekat perlahan, namun matanya sedikit kusam. Karena sebenarnya ada seseorang di dalam es. Sosok ilusi seorang gadis. Lengan gadis itu melingkari lututnya dan kepalanya juga terkubur di antara kedua lututnya, memeluk dirinya sendiri menjadi sebuah bola. Dia benar-benar telanjang, memperlihatkan kaki-kaki putih yang panjang sehalus bunga teratai. Kulit telanjangnya tampak berkilau dan mengilap seperti cahaya bulan dan bintang, bahkan melalui dinding es. Rambutnya yang panjang menjalar ke bawah tubuhnya dan setiap rambut tampak seperti es, diwarnai dengan sedikit cahaya biru. Itu terlihat sangat mirip dengan wanita menggoda yang menyebut dirinya, Musuanyin. Setiap rambutnya tampak seperti diselimuti cahaya dingin es dan salju. Rambut yang tampak seperti batu giok es menutupi wajahnya dan bagian pribadinya yang terlarang juga. Yunce menatap kosong pada gadis itu. Dia tampak seindah lukisan yang hanya bisa muncul di dalam mimpi. Meskipun dia tidak bisa melihat wajahnya, tidak ada keraguan bahwa tubuh seperti mimpi seperti ini hanya bisa ditandingi oleh wajah yang akan membuat bahkan es dan salju menggantung kepala pepatah mereka dengan malu. Siapa gadis ini? Mengapa dia disegel dalam es di bawah danau surgawi ini? Berapa lama dia disegel di sini? Seratus tahun? Seribu tahun? Sepuluh ribu tahun atau bahkan lebih lama dari itu? Apakah Divine Ice Phoenix Sekte melakukan ini? Satu-satunya orang yang bisa mendekati Heavenly Nether Frost Lake adalah anggota Divine Ice Phoenix Sekte. Mungkinkah gadis ini adalah sosok yang sangat penting dari Divine Ice Phoenix Sekte dari waktu tertentu, yang disegel dalam es dan tenggelam ke dalam danau ini untuk melestarikannya tetap secara permanen. Tunggu. Dengan cuaca snow song realem dan energi tingkat es surgawi tingkat cara surgawi, tidak perlu merendam tubuh di Heavenly Nether Frost Lake untuk melestarikan tubuh sama sekali, belum lagi bahwa kontaminasi Heavenly Nether Frost Lake benar-benar dilarang. Selain itu, Heavenly Nether Frost Lake sama sekali bukan danau biasa. Setiap benda yang tenggelam ke dalam Heavenly Nether Frost Lake akan dimusnahkan menjadi kehampaan oleh energi dinginnya yang menakutkan alih-alih tenggelam ke dasar. Tapi es ini dan gadis di dalam es, benar-benar utuh. Mereka sebenarnya tidak terpengaruh oleh energi dingin dari tempat ini sama sekali. Yunce berusaha bergerak lebih dekat sampai dia tepat di depan es. Es. Kulit dingin, seperti batu giyok yang hanya beberapa inci darinya sebenarnya membuatnya memalingkan muka. Dia tidak berani menghujat tubuh gadis cantik itu dengan matanya. Dia perlahan mengulurkan telapak tangannya dan menyentuh es. Ding. Kilatan kecil biru muncul di mana jari-jarinya dan es bersentuhan. Tidak ada kelainan lain kecuali lampu kilat biru. Dia juga belum mendeteksi aura jiwa atau jiwa. Siapa dia, dan mengapa dia ada di sini? Keingintahuan dan kebingungan besar memenuhi pikirannya, tetapi dia tidak dapat menemukan jawaban sama sekali di dalam dasar danau yang dingin dan tenang ini. Yun Che juga tidak melupakan situasinya saat ini. Dia mundur beberapa langkah dan akhirnya memalingkan muka sepenuhnya. Dia sudah pernah mengalami kebodohan dan tirani Raja Salju Song Realam. Jika semua yang dia ingin lakukan adalah membuktikan dirinya kepada wanita itu, maka dia hanya perlu pergi di bawah 300 meter. Tetapi karena dia terlalu cemas untuk menemukan cara untuk meningkatkan energinya yang dalam dengan kecepatan tinggi dan karena rasa penasarannya sendiri mengenai dasar danau surgawi Neterfrost, dia telah mengambil risiko besar dan tenggelam ke dasar danau. Jika Snow Song Realam King memutuskan bahwa dia telah tinggal terlalu lama di bawah danau, mengingat temperamennya konsekuensi yang tak terbayangkan. Yun Che menghirup sedikit dan siap untuk meninggalkan tempat itu tetapi tiba-tiba, suara seorang gadis berdering di kedalaman jiwanya. Kamu siapa? Kenapa kamu bisa datang ke sini? Suara ini terasa semurni dan tidak berwujud seperti mata air bening yang mengalir melalui hati seseorang. Yun Che tiba-tiba menegang sebelum berbalik kembali secepat kilat. Dia menatap lurus ke gadis yang beku itu dan bertanya, apakah kamu berbicara denganku? Sebelumnya, dia telah memindai tempat ini dan tidak menemukan jejak kehidupan atau jiwa aura di dalam es sama sekali. Tapi dia juga satu-satunya hal yang ada di tempat ini selain dia. Dia juga mengatakan, di sini, sebelumnya. Gadis itu tidak menjawab tetapi perairan sekitar Heavenly Neterfrost Lake tiba-tiba bergetar sedikit. Kesadaran surgawi yang selembut air menyelimuti Yun Che sepenuhnya. Yun Che tidak melawan. Karena tidak hanya kesadaran surgawi ini benar-benar ramah dan baik, itu juga sangat luas dan tak terbatas sehingga ia benar-benar tidak berdaya melawannya. Di dasar danau surgawi dan di dalam es, tidak hanya gadis ini memiliki kesadarannya sendiri, kesadaran surgawi juga benar-benar menakutkan. Hanya, siapa dia? Dalam sekejap, kesadaran surgawi yang luar biasa meninggalkan tubuh Yun Che dan suara gadis itu terdengar di dalam jiwanya sekali lagi. Ah! Anda mewarisi kekuatan dewa jahat. Tidak heran Anda bisa menuju ke tempat ini. Petik 2 Yun Che tiba-tiba mendonga, apakah kamu roh surgawi Phoenix S? Dia mampu mengidentifikasi kekuatan dewa jahat di dalam dirinya hanya dengan memindai auranya. Satu-satunya makhluk yang mampu melakukan ini adalah jiwa yang memiliki kenangan dewa sejati kuno seperti Phoenix, dewa naga dan gagak emas. Gadis muda itu tidak menjawab dan jatuh ke dalam periode hening yang lama. Lalu, dia tiba-tiba bertanya dengan lembut, bisakah aku melihat ingatanmu? Meskipun jiwa surgawi yang Yun Che temui semua memiliki kepribadian mereka sendiri, mereka semua membawa diri dengan kebanggaan yang tinggi pada dewa. Makhluk ini, yang mungkin adalah jiwa Ice Phoenix, tidak hanya berbicara kepadanya, seorang pengganggu kasar, selembut air, dia bahkan meminta izinnya dengan sopan dan tulus. Sebagai perbandingan, roh gagak emas telah dengan keras membaca ingatannya dengan paksa. Kesadaran surgawi yang sangat luas yang muncul sebelumnya membuktikan bahwa gadis dihadapannya mungkin adalah jiwa Ice Phoenix. Kekuatan jiwanya jauh lebih kuat daripada jiwa gagak emas dan itu akan menjadi permainan anak-anak baginya untuk dengan kuat membaca ingatannya di luar kehendaknya. Tapi nadanya adalah pertanyaan yang lembut. Baik, membiarkan orang lain membaca ingatannya sama dengan mengungkap semua rahasianya. Itu adalah tabu yang tidak bisa diterima siapapun tetapi Yun Che tidak punya pilihan selain menerimanya. Air beriak dan kesadaran surgawi yang luas menyelimuti Yun Che sekali lagi, perlahan dan lembut masuk ke kedalaman jiwanya. Pikiran Yun Che segera berubah kosong. Periode waktu yang tidak diketahui kemudian, Yun Che sadar kembali sedikit demi sedikit. Kesadaran surgawi itu sudah lama hilang. Bintang kutub biru, Phoenix, Dewa Naga, Gagak Emas, Mutiara Racun Langit, Cermin Samsara, Pembante Iblis Pembunuh Bulan, Gadis Muda itu bergumam pelan untuk berpikir bahwa begitu banyak hal telah terjadi padamu di seumur hidup yang singkat. Petik 2. Kamu belum menjawab pertanyaanku. Apakah Anda jiwa Ice Phoenix? Yun Che bertahan dalam pertanyaannya. Aku dan aku tidak. Petik 2. Hah, jawabannya membingungkan Yun Che. Aku berbeda dari jiwa Phoenix, Dewa Naga, dan Gagak Emas yang pernah kau temui sebelumnya. Mereka adalah fragment jiwa yang tetap ada di dunia dengan harapan untuk menyerahkan kekuatan mereka setelah kematian mereka sendiri. Aku juga telah memisahkan sebagian dari jiwaku, tetapi fragment jiwa itu lenyap sejak lama setelah ia menyerahkan kekuatan dan garis keturunan terakhirnya ke alam Song Salju. Petik 2. Lalu, kamu. Aku dihadapanmu, adalah tuan fragment jiwa itu. Petik 2. Suara gadis itu masih sangat lembut seperti biasa. Sesaat kemudian, wajah Yun Che tiba-tiba berubah saat dia berseru, kamu. Kamu adalah Ice Phoenix. Dia bukan fragment jiwa tetapi penguasa fragment itu sendiri. Ini juga berarti bahwa dia adalah roh surgawi itu sendiri. Satu-satunya Ice Phoenix. Dia adalah dewa sejati yang selamat sampai hari ini. Penguasa iblis pembantaian bulan adalah iblis sejati yang hidup. Sampai saat dia dibunuh olehnya dengan Heaven's Meeting Sword tetapi sekarang, dia juga bertemu dengan dewa sejati yang masih hidup yang bertahan hingga hari ini. Tidak perlu terkejut, gadis muda itu tahu apa yang dia pikirkan, aku mungkin masih ada tapi aku tidak ada bandingannya dengan penguasa iblis pembantaian bulan yang kau temui. Dia mungkin memiliki kemungkinan untuk pulih suatu hari, tetapi saya hanya bisa menjaga sisa terkecil dari sumber kehidupan dan jiwa saya. Tidak hanya saya tidak pernah pulih tetapi saya mungkin tidak akan pernah bisa meninggalkan kedinginan ini. Aku bahkan tidak bisa kembali ke tubuh asliku dan tidak punya pilihan selain mempertahankan bentuk manusia. Petik 2 Hanya ada sedikit perbedaan antara aku dan kematian sejati. Petik 2 Jadi maksudmu, kau sudah berada di sini selama lebih dari satu juta tahun? Yunce masih kaget hingga tak bisa berkata-kata. Dia hampir tidak bisa menenangkan dirinya. Bahkan jika dia hanya memiliki sedikit saja sumber kehidupan dan sumber jiwanya, dia tetaplah dewa sejati yang belum binasa sepenuhnya. Dewa sejati, dia benar-benar berbeda dari pecahan roh surgawi yang dia temui sebelumnya. Dia adalah tingkat keberadaan yang sama sekali berbeda. Petik 2 Ya, sebelum aku menyadarinya, sejuta tahun telah berlalu sejak bencana itu. Lebih dari sekali aku ingin mati dan mengakhiri hidup remehku dan kesepian abadi. Harapan untuk melihat dengan mata kepala sendiri apakah hari itu akan tiba, membuat saya tidak melakukannya. Hari, hari yang mana? Yunce bingung. Hari itu belum tiba meskipun aku sudah menunggu sejuta tahun. Tapi kamu melakukannya. Saya kira ini adalah rencana takdir. Tidak, ini adalah bimbingan dewa jahat. Dia menyerahkan gelar surgawi sebagai dewa penciptaan dan dijuluki dewa yang paling sesat dan kesepian di dunia. Tapi seberapa banyak yang tahu bahwa dia, sebenarnya yang terbesar dari semua dewa. Gadis muda itu sepertinya berbicara dengannya dan dirinya sendiri. Yunce benar-benar bingung dengan pernyataannya yang tidak menentu. Yunce, gadis muda itu mengatakan namanya dengan lembut. Kekuatan dewa jahat yang sekarang kau tanggung berasal dari setetes darah dewa jahat yang tidak bisa dihancurkan. Kekuatannya berbeda dari sisa kekuatan surgawi yang Anda dapatkan, karena meskipun kekuatan surgawi phoenix, dewa naga dan gagak emas di dalam tubuh Anda semua berasal dari sejumlah kecil darah surgawi. Darah yang tidak bisa dihancurkan dari dewa jahat telah memelihara satu set vena mendalam dewa jahat yang sepenuhnya sempurna di dalam dirimu. Itu juga merupakan sumber kekuatan penuh dari dewa jahat. Makna yang diwakilinya sama sekali berbeda dari kekuatan surgawi lain yang Anda miliki. Petik 2. Yunce mengangguk. Dia mengerti ini dengan sempurna. Kekuatannya selalu didasarkan pada kekuatan dewa jahat dan alasan sisa kekuatan surgawinya dapat hidup berdampingan satu sama lain dan melepaskan kekuatan di luar batas mereka sepenuhnya berkat vena mendalam dewa jahat. Apakah kamu tahu betapa sulitnya bagi dewa jahat untuk meninggalkan setetes darah yang tidak bisa dihancurkan ini? Tidak hanya dia perlu menghilangkan dirinya sepenuhnya, dia harus membayar harga setidaknya 600 ribu tahun umur juga. Ini berarti bahwa dewa jahat bisa hidup selama 600 ribu tahun lagi dengan kekuatan surgawi yang luar biasa meskipun ia terinfeksi dengan miriat tribulation. Petik 2. Tetapi dia menyerah pada kesempatan untuk hidup 600 ribu tahun lagi dengan kekuatan surgawi di bawah perangkap miriat tribulation dan menginvestasikan semua kekuatan surgawi dan kekuatan hidupnya untuk menciptakan setetes darah dewa jahat yang tidak bisa dihancurkan itu. Ini semua demi meninggalkan sumber kekuatannya. Bahkan menjelang akhir hidupnya, dewa jahat hanya khawatir tentang kedatangan hari itu, pergi sejauh menyerahkan hidupnya untuk meninggalkan satu harapan terakhir untuk masa depan. Mungkin, dia adalah satu-satunya orang yang pantas disebut sebagai yang terbesar dari semua dewa. Petik 2. Petik 2. Saya tidak mengerti apa yang Anda katakan. Apa yang sebenarnya Anda maksud dengan hari itu. Dan mengapa dewa jahat dengan paksa meninggalkan versi lengkap dari sumber kekuatannya. Karena dia berbicara tentang dewa jahat, itu pasti berhubungan dengannya entah bagaimana, tetapi itu tidak mengubah fakta bahwa dia serius tidak bisa memahami apa yang dikatakan gadis itu. Bab 993 Hanya Harapan Dalam ingatanmu, ada beberapa rumor dari era dewa kuno. Termasuk di antara mereka adalah rahasia orang dalam surga menghukum kaisar surgawi yang mengusir kaisar iblis serta 900 dewa iblis di bawah komando mereka di luar primal caos. Petik 2. Yun Che menganggu, kata-kata ini diucapkan kepadanya oleh jiwa gagak emas saat itu, Moe menggunakan fragment seni suci ancestral sebagai umpan dan memikat kaisar iblis dengan alasan mempelajari seni suci ancestral bersama-sama. Kemudian, Moe menggunakan heaven punising ancestral sword dan meniup dinding primal caos, meledakkan kaisar iblis dan semua dewa iblis di luar primal caos. Namun, di luar primal caos, ada keabadian ketiadaan. Seseorang tidak akan pernah bisa kembali setelah jatuh di luar. Mungkin satu-satunya hasil akan berubah menjadi ketiadaan dalam ketiadaan. Lalu apakah Anda tahu, mengapa surga menghukum kaisar surgawi Moe dengan paksa membunuh kaisar iblis itu? Suara gadis itu lemah dan lembut, seolah-olah berbisik lembut di bawah bulan. Yun Che merenung sedikit, saat itu, jiwa mas gagak mengatakan kepada saya bahwa surga menghukum kaisar surgawi Moe benar-benar tegak dan membenci kejahatan dan berpikir bahwa orang-orang yang menggunakan energi mendalam negatif adalah semua keberadaan jahat. Karena fragment seni surgawi leluhur ditinggalkan oleh dewa leluhur pada awal primal caos, itu pasti tidak bisa ditinggalkan di tangan ras iblis. Karena itu, dia dengan paksa mengambilnya sedemikian rupa. Petik 2. Huh, desah gadis itu ringan, mengungkapkan perasaan pasrah dari zaman kuno. Saat itu, memang rumor itu menyebar melalui para dewa dan iblis, kebenaran yang diketahui oleh mereka. Namun, surga menghukum surgawi kaisar Moe adalah dewa yang temperamennya sangat lurus dan membenci kejahatan. Dia secara alami memandang metode vulgar seperti itu dengan sangat meremehkan dan justru karena itu, kaisar iblis dengan tenang menghadiri perjanjian tanpa banyak berjaga-jaga. Namun Moe, dengan seni surgawi leluhur sebagai umpan, bersekongkol melawan kaisar iblis itu. Yunce menganga saat dia sedikit terkejut di dalam. Heaven hukuman kaisar Moe tidak dapat sepenuhnya menggunakan pedang leluhur surga hukuman. Setiap kali dia menggunakan kekuatan heaven punising ancestral sword, dia akan kehilangan banyak umur. Meskipun dia bisa menang atas iblis kaisar tanpa pedang, tidak ada cara dia bisa mengalahkan iblis kaisar dan 900 dewa setan bersama-sama tanpa bantuan surga menghukum kekuatan pedang leluhur. Namun, dia menggunakan surga menghukum pedang leluhur bahkan dengan mengorbankan banyak nyawanya. Petik 2 Yunce Kaisar iblis Moe bersekongkol melawan, bernama surga iblis-iblis kaisar, salah satu dari empat kaisar iblis besar, keberadaan yang setara dengan dewa penciptaan ras dewa. Rana dewa dan iblis selalu tidak cocok tetapi mereka tidak pernah sepenuhnya menjadi musuh. Namun, merencanakan dan membunuh seorang iblis kaisar tidak diragukan lagi akan membangkitkan kemarahan seluruh wilayah iblis. Konsekuensi dari hal itu akan sangat mungkin menyebabkan kedua kerajaan untuk saling bertemu satu sama lain dengan permusuhan, memicu perang sengit. Itu menjadi bencana di luar imajinasi. Tidak mungkin heaven hukuman kaisar Moe tidak memikirkan konsekuensi seperti itu. Petik 2 Yunce Untuk merencanakan dengan keji dan kehilangan sejumlah besar masa hidupnya, terlepas dari konsekuensi para dewa dan iblis yang benar-benar menjadi bermusuhan satu sama lain, dia masih memilih untuk membunuh surga iblis kaisar iblis. Bagaimana bisa alasannya hanya karena seni surga wileluhur? Fragmen milik ras iblis di tempat pertama. Lalu, apa alasannya? Alis Yunce tenggelam dalam ketika hatinya mulai berpacu. Apa yang gadis itu beri pertanggung jawaban? Adalah rahasia yang mengejutkan bahkan jiwa gagak emas dan dewa-dewa kuno lainnya tidak tahu tentang. Meskipun dia tidak tahu mengapa gadis itu memberitahunya hal ini, dia sudah bisa merasakan dengan samar bahwa apa yang akan dia dengar akan menjadi rahasia kuno yang akan mengejutkan bahkan langit sendiri. Suara gadis itu bergema di dalam benak dan jiwanya, karena setiap kata dan setiap kata tertanam dalam ke dalam jiwanya, kaisar iblis penyanyi surga yang dibuang itu adalah satu-satunya kaisar iblis perempuan dari empat kaisar iblis agung. Dia juga memegang identitas lain. Istri Dewa Jahat Petik 2 Lima kata itu, masing-masing dan semuanya mengejutkan hingga mengguncang langit. A. Apa? Yunce membeku selama sepuluh napas penuh waktu sebelum akhirnya dia mengeluarkan pekikan yang tidak disengaja. Dewa Jahat Dewa dan pada waktu itu, dia masih dewa penciptaan. Heaven's Meeting Devil Emperor Kaisar semua iblis Iblis terkuat dari ras iblis Ras dewa dan ras iblis yang tinggal di dunia bersama dan saling bertentangan, dua ras tidak cocok satu sama lain. Dewa dan iblis paling tinggi dari dua ras ini, sebenarnya. Suami istri Bagaimana itu bisa terjadi? Apa? Apa-apaan ini? Tidak hanya itu, mereka, juga memiliki keturunan. Keturunan tabu dari kombinasi dewa dan iblis. Mulut Yunce membuka lebih lebar. Hanya setelah waktu yang lama, dia akhirnya berbicara, tercengang, jadi itu. Alasan mengapa surga menghukum Kaisar Surgawi bertekad untuk membunuh surga memukul Kaisar Iblis dengan cara curang terlepas dari konsekuensinya. Dewa Iblis itu sebenarnya dewa jahat. Ses, tidak heran mengapa dewa jahat akan memiliki pertempuran sengit dengan Moe. Petik 2 Langit yang jujur dan membenci surga menghukum Kaisar Surgawi Moe yang tidak pernah mentolerir ras iblis, bagaimana ia bisa membiarkan dewa? Apalagi, dewa penciptaan, jatuh cinta dengan Kaisar Iblis dan bahkan memiliki keturunan. Di matanya, ini harus menjadi aib terbesar ras dewa. Hanya dengan membuat Heaven's Meeting Divine Emperor menghilang selamanya. Aib akhirnya akan hilang. Rahasia tabu ini hanya diketahui oleh para dewa ciptaan dalam ras dewa. Saat itu, ketika saya cukup beruntung untuk melayani di bawah dewa penciptaan kehidupan, Lisu dan mengetahui tentang masalah ini pada kesempatan yang sangat kebetulan. Dewa penciptaan kehidupan, Lisu membuatku bersumpah untuk tidak pernah berbicara setengah kata tentang itu. Dengan demikian, aku menjadi satu-satunya dewa yang tahu rahasia terlarang selain dari dewa penciptaan. Petik 2 Pada akhirnya, itu juga menjadi alasan mengapa aku tidak mau menghilang, bahkan menggantung hidup dalam wujud sepele seperti itu. Petik 2 Dari sudut pandang para dewa dan setan di era kuno, ini memang merupakan rahasia terlarang, sebuah rahasia yang pasti tidak dapat ditemukan oleh para dewa. Dengan demikian, kebenaran, beredar saat itu, menjadi bahwa Surga Hukuman Kaisar Surgawi telah merencanakan melawan Kaisar Smiting Kaisar untuk fragment-fragment seni Surgawi leluhur dan Surga Hukuman Kaisar Moe pasti tidak akan mencoba untuk membersihkan fakta-fakta baik. Ah benar, juga setelah itu, dewa jahat meninggalkan gelar dewa ciptaan, menganugerahkan gelar dewa jahat untuk dirinya sendiri. Jadi di balik layar, sebenarnya merupakan alasan yang sangat tabu. Suara gadis itu terus bergema di benaknya, kamu sudah tahu tentang masalah dewa jahat dan pertempuran sengit Moe, setelah itu. Namun, dewa jahat juga tahu kepribadian Moe. Dia terlalu jujur, terlalu membenci kejahatan dan terlalu kuat dalam pandangan bahwa para dewa dan setan tidak bisa hidup berdampingan. Dia secara paksa membunuh Kaisar Iblis Penyengat Langit, juga untuk nama dan martabat ras dewa, serta untuk mencegah kerusuhan ras dewa setelah tindakan dewa jahat diungkapkan. Jika Moe adalah orang yang jahat dan tercelah, dia pasti tidak akan diakui oleh Heaven Punishing Ancestral Sword. Petik 2. Karena itu, dia sadar bahwa dia tidak akan pernah bisa membalas dendam terhadap Moe. Pertempuran sengit itu tidak sepenuhnya dewa jahat melampiaskan kemarahannya. Saya telah mendengar dengan tidak jelas dari dewa pencipta kehidupan Lisu, bahwa duel akan menentukan nasib keturunan antara dewa jahat dan Kaisar Iblis pemukulan surga. Nasib keturunannya, lalu siapa yang menang pada akhirnya? Apa yang terjadi dengan keturunan itu? Yunce bertanya dengan sedikit terburu-buru. Keturunan dewa penciptaan dan Kaisar Iblis. Itu adalah keberadaan yang sepenuhnya terlarang. Aku tidak tahu, jawab gadis itu perlahan dan ringan. Rumor yang paling menyebar melalui alam dewa saat itu adalah bahwa dewa jahat telah menang. Namun, selain Moe dan Evil God, seharusnya tidak ada orang yang benar-benar tahu hasil akhirnya. Semua orang hanya tahu bahwa Evil God meninggalkan gelarnya sebagai dewa penciptaan elemen dan menyebut dirinya Evil God menjadi sangat tertutup dan tertutup. Sangat jarang dia menunjukkan dirinya, dan dia tidak lagi menancapkan hidungnya pada sesuatu yang berhubungan dengan ras dewa. Yunce perlahan mencerna informasi ini yang akan menjadi rahasia sebesar surga bahkan di era kuno. Kemudian, ia bertanya, karena ini semua adalah hal yang tabu dan Anda juga bersumpah kepada penciptaan, dewa kehidupan, untuk tidak pernah memberitahu siapapun. Mengapa Anda memberitahu mereka kepada saya? Karena, kamu harus tahu. Petik 2. Aku harus tahu. Yunce menunjuk pada dirinya sendiri, wajahnya penuh keheranan. Surga menghukum surgawi Kaisar Moe tidak tahu apa konsekuensi yang mengubah dunia yang dia sebabkan dari keputusan yang dia buat untuk martabat ras dewa, bahkan hingga hari kematiannya. Sementara konsekuensi itu belum benar-benar berakhir, bahkan hari ini, satu juta tahun yang lalu, adalah kepunahan ras dewa dan iblis. Kemudian, bahkan manusia, dapat dihancurkan karenanya. Petik 2. Dan jika hari itu benar-benar datang, kamu yang memikul kekuatan dewa jahat. Akan menjadi satu-satunya harapan. Petik 2. Suara gadis itu menyenangkan dan lembut, namun itu mengejutkan Yunce sampai-sampai terperangah, seolah-olah dia mendengar suara hayalan dari surga. Apa maksudmu? Apa? Hari itu? Yang kamu bicarakan? Hari apa itu? Nada bicara Yunce sangat tertekan dan juga jauh lebih tegang. Dia bisa melihat melalui kekuatannya dari dewa jahat. Ini berarti bahwa bahkan jika dia bukan tubuh asli Ice Phoenix, dia tentu saja dewa sejati. Maka, setidaknya kata-katanya tidak boleh salah. Aku tidak bisa memberitahumu sekarang, karena kamu masih terlalu lemah dan tidak bisa memikul kebenaran yang mengerikan itu. Yang paling Anda butuhkan sekarang adalah tumbuh. Memanggulnya terlalu cepat hanya akan berdampak serius pada pertumbuhan Anda. Anda hanya perlu tahu dua hal sekarang. Pertama, adalah untuk tumbuh secepat mungkin, buat kekuatan Evil God Anda cukup kuat. Kedua, adalah menghargai hidup Anda. Anda harus hidup dengan benar. Jika Anda mati, maka harapan terakhir akan padam. Petik 2. Saya, harapan terakhir. Mengapa saya memiliki perasaan aneh? Bahwa saya telah dipilih oleh surga untuk menjadi penyelamat dunia atau sesuatu. Sangat. Selain dari keterkejutannya yang kosong, Yunce tidak benar-benar merasa senang atau semacamnya. Sebaliknya, dia merasa itu agak tidak terduga. Yunce memikirkannya tetapi tidak mengejar masalah pada akhirnya. Dia mengangguk. Saya mengerti. Meskipun saya tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, saya, paling tidak, selalu menghargai hidup. Gadis itu terdiam beberapa saat sebelum dia berkata dengan samar, Dari semua orang yang pernah kulihat, kaulah yang paling tidak menghargai kehidupan. Petik 2. Yunce. Hidupmu terlalu singkat, pengalamanmu terlalu sedikit dan kekuatan dan jiwamu terlalu lemah. Jika suatu hari Anda merasa sudah cukup kuat, bahwa kemauan dan pemahaman Anda siap untuk menerima gelombang besar dan tanggung jawab, datang temui saya lagi. Saya akan mengatakan yang sebenarnya tentang segalanya. Dan memberimu semua kekuatanku. Petik 2. Kamu akan memberiku semua kekuatanmu. Maka Anda, Yunce kaget saat dia menatap gadis itu dengan nada dingin. Ini bukan hanya masalah pelimpahan kekuatan. Konsekuensi yang datang dengan itu tidak diragukan lagi adalah kematiannya sepenuhnya. Gadis itu dengan ringan bergumam seolah menangis, aku tidak bisa menjadi setinggi dan setinggi dewa jahat tapi ini masih hal terakhir yang bisa kulakukan dan juga akhir terbaik untuk diriku yang bisa kupikirkan. Petik 2. Meskipun dia tidak benar-benar tahu apa yang sebenarnya, dia sudah merasakan rasa hormat yang tak terkatakan terhadap gadis di dalam nada dingin. Dia menganggup dengan serius, Baiklah, jika hari seperti itu pernah datang, aku akan datang menemukanmu lagi. Petik 2. Aku akan dengan sabar menunggu di sini untuk hari itu. Saya juga percaya bahwa nasib tidak akan begitu kejam untuk membiarkan umat manusia dipadamkan setelah jatuhnya para dewa dan iblis. Pengganti dewa jahat, saya sudah sangat nyaman setelah mengetahui keberadaan Anda. Kamu boleh pergi. Di atas, masih ada seseorang yang menunggumu. Petik 2. Yun Che menganggup. Namun dia tidak tahu bahwa di luar danau surgawi, semua orang sudah pergi dan hanya ada Raja Realem Song Salju yang menunggunya. Bisakah, bisakah kamu menjawab salah satu pertanyaanku? Sebelum dia pergi, Yun Che ragu-ragu dan bertanya. Apakah Anda berencana untuk bertanya bagaimana mencapai alam kesengsaraan surgawi yang Anda ketahui sebelum konvensi dewa yang mendalam? Kata-kata gadis muda itu menembus pikirannya. Yun Che menganggup. Aku tidak bisa membantumu. Bagaimanapun, ini sudah bukan dunia atau era saya. Namun, Snow Song Realem King saat ini menjadi tuanmu memang pilihan terbaik. Dia memiliki kekuatan yang luar biasa dan kecerdasan yang sangat tinggi. Dibandingkan dengan tuanmu sebelumnya, dia jauh lebih cocok untuk menjadi tuanmu dengan cara yang mendalam. Tapi, tapi, Yun Che menatap lebar. Dia sering memasuki Danau Neterli Frost surgawi untuk ditanami. Indera surgawi saya mampu mendeteksi segala sesuatu tentang dia. Kepribadiannya sangat eksentrik, dengan dua ekstrim yang benar-benar berlawanan. Kata-kata saya tidak dapat mengekspresikan ini dengan baik. Mulai sekarang, ketika Anda berinteraksi dengannya, Anda akan mengerti apa yang saya maksud. Petik 2. Kepribadian. Dua ekstrim. Apa-apaan. Ekstrim berarti sombong dalam satu aspek. Dua ekstrim itu sendiri sudah merupakan paradoks. Dan itu bahkan kepribadiannya. Yun Che menganggup pelan, Aku mengerti. Meskipun aku tidak tahu seperti apa masa depan nanti, aku tidak pernah sekalipun berpikir bahwa aku akan cukup mulia untuk menanggung beban beberapa. Eh, misi aneh atau semacamnya. Namun, saya masih berharap bahwa saya tidak akan mengecewakan Anda saat itu. Petik 2. Ketika dia selesai berbicara, Yun Che tidak tinggal lagi. Dia melepaskan energinya yang dalam dan pergi ke atas, melawan air. Bab 994. Lemah. Yun Che pergi tetapi sedikit gejolak di dasar danau tidak tenang untuk waktu yang lama. Bahkan jika itu adalah makhluk surgawi, mereka tidak akan dapat sepenuhnya mencerna ingatan besar dalam waktu singkat, apalagi sepenuhnya menyeluruh. Gadis dengan nada dingin masih diam saat kesadarannya benar-benar terbenam dalam ingatan Yun Che. Dewa jahat. Mengapa dia memiliki energi kegelapan yang mendalam? Apakah itu terkait dengan fakta bahwa ia telah bersatu dengan kaisar setan yang memukul surga? Atau Pedang Pembunuh Setan Surga Memukul Heaven's Meeting Pembunuh Setan Heaven's Meeting, nama yang berasal dari Heaven Devil's Meeting Emperor. The Heaven's Meeting Devil Clan di bawah Heaven's Meeting Devil Emperor adalah satu-satunya setan yang bisa berubah menjadi pedang. Pedang mereka berubah menjadi dikenal sebagai pedang iblis memukul surga. Adapun pedang Heaven iblis kaisar berubah menjadi. Itu disebut pedang iblis Dewa Smithing yang memiliki cahaya pedang yang sangat gelap. Devil's Layer, ini adalah nama pedang yang diubah oleh pedang roh klan dewa. Pedang Pembunuh Setan adalah teror dari banyak setan. Ketika perang antara para dewa dan setan dimulai, roh pedang klan dewa adalah yang pertama dimusnahkan oleh ras iblis. Lebih jauh lagi, jika aku mengingatnya dengan benar, pedang yang diubah oleh tuan klan pedang roh klan dewa disebut pedang pembunuh iblis roh kudus yang memiliki cahaya pedang yang terang. Dalam pertempuran melawan penguasa iblis pembantaian bulan, pengekangan yang dimilikinya atas kekuatan iblis kegelapan. Jelas telah mencapai tingkat pedang pembunuh setan roh kudus. Adapun jumlah besar penindasan itu terhadap jiwa iblis. Hanya pedang dewa setan surga yang disulap oleh kaisar setan surga yang mampu melakukannya. Bahkan jika Yunce telah menggunakan semua kekuatannya saat itu, baik kekuatannya yang dalam dan kekuatan jiwanya bahkan tidak mencapai setengah dari penguasa iblis pembantaian bulan. Alasan mengapa dia bisa memusnahkan penguasa iblis pembantaian bulan hanya karena ruang lingkup kekuatan luar biasa dan penindasan jiwa yang dimilikinya. Eksistensi seperti itu yang jelas-jelas menentang dan terbatas pada ekstrim seperti itu. Mengapa itu juga muncul pada pedang lain? Cahaya pedang itu bahkan warnanya sangat aneh. Bahtera yang dalam itu memang milik klan pedang roh, tetapi gadis bernama Honger itu memiliki atribut surga yang menghajar. Apakah dia benar-benar putri klan dewa roh pedang? Tunggu, saya ingat Bahtera yang mendalam adalah yang diberikan dewa jahat kepada klan roh dewa pedang yang dapat mengubah ruang independennya dan dapat melakukan perjalanan melalui dimensi. Itu dibuat oleh dewa jahat menggunakan Welpiercer. Benua Azure Cloud, Clouds and Cliff, Jurang Gelap, Setan Binatang Buas Kuno. Dan, gadis itu yang hanya memiliki seperempat jiwa. Dewa naga berkata bahwa itu menyegel putrinya di dalam surga menghukum pedang leluhur. Jadi rumor tentang surga menghukum pedang leluhur yang terakhir muncul di klan dewa naga itu benar. Jika itu masalahnya, maka klan dewa naga yang melemparkannya ke sumur transmigrasi setelah menghadapi penindasan ras setan pasti juga benar. Tapi mengapa itu menyegel putrinya sendiri ke surga menghukum pedang ancestral? Itu adalah pedang suci yang sulit untuk dicampuri. Bahkan jika itu adalah dewa naga, menyegel jiwa putrinya di dalam akan membutuhkan harga yang sangat besar. Tunggu. Nah dari transmigrasi. Mungkinkah? Terlalu banyak informasi yang tidak bisa dipahami ada dalam ingatan Yunce. Dia menyatukan informasi dengan ingatan kuno sendiri dan perlahan-lahan merenung dalam diam untuk waktu yang sangat lama, mencari melalui mereka. Tanda pisah-tanda pisah. Kecepatan Yunce naik ke perairan sedikit lebih cepat dari keturunannya. Ini karena dia tidak sengaja menemukan tubuh sejati Ice Phoenix yang masih hidup dan tinggal di dasar danau selama beberapa waktu. Ini membuatnya agak tegang ketika dia dengan cepat memikirkan apa yang akan dia katakan selanjutnya. Ketika air danau membelah, Yunce terbang dari dalam Heavenly Nether Frost Lake dan kemudian tertegun. Heavenly Nether Frost Lake tenang dan damai. Dan benar-benar kosong. Setelah melihat sekelilingnya, dia menyadari bahwa dia tidak melihat satu orang pun. Ice Phoenix Palace dan Ice Phoenix Divine Hall total lebih dari 5.000 orang semuanya menghilang. Yunce mengulurkan tangan dan menekannya di dahinya. Meskipun dia langsung terjun ke dasar danau, bahkan belum 15 menit berlalu sejak dia pergi ke air. Waktu yang dibutuhkannya tidak lebih lama dari Muhanyi. Bagaimana mungkin tidak ada satu orang pun yang terlihat. Dia tiba-tiba teringat kembali ketika kesadarannya menjadi kosong ketika Ice Phoenix membaca ingatannya. Mungkinkah itu sudah berjam-jam berlalu selama keadaannya yang kosong? Atau berhari-hari? Itu tidak mungkin benar. Dengan kekuatan jiwa Ice Phoenix yang kuat, membaca kenangan seharusnya tidak butuh waktu lama. Huff. Kamu benar-benar keluar secepat ini. Sepertinya Anda tidak seberani yang dibayangkan raja ini. Petik 2. Apa yang jelas suara normal seorang wanita benar-benar meledak seperti banyak tepukan guntur di dalam hati Yunce. Yunce mengangkat kepalanya, kilat cepat. Di langit di atas adalah frost dragon besar yang diselimuti energi dingin. Sayapnya yang besar terbuka lebar, menyembunyikan cakrawala. Di atas kepala naga, menembus kabut es, ada siluet menakutkan yang melepaskan penindasan yang menakutkan dan maha kuasa. Sekte, Tuan. Yunce berteriak sebelum seluruh tubuhnya kaku di tempatnya. Dia tidak lagi bisa mengatakan apapun setelah itu. Tekanan yang mengerikan. Di bawah penindasan Song Song Realm King, semua tetua Divine Ice Phoenix Sekte, penguasa istana dan murid-murid top akan menjadi tenang dalam ketakutan. Dia sekarang di depan Snow Song Realm King sendirian dan dia belum pernah mengalami tekanan yang kuat ini sepanjang hidupnya. Rasanya seolah-olah tubuh, tulang, dan bahkan jiwanya bisa digiling menjadi bubuk halus kapan saja. Penindasan semacam ini jelas bukan sesuatu yang sengaja dilepaskannya. Itu hanya keadaannya yang paling alami. Itu karena dia berada di alam master surgawi, keberadaan yang berada di puncak bahkan di alam dewa. Kuat sampai-sampai dia bisa menjadi Raja Realm dari dunia bintang atas. Benar-benar menakjubkan. Raja ini hanya bisa menyelam ke kedalaman 23 ribu kaki, namun Anda sebenarnya bisa menyelam ke kedalaman yang tidak bisa dilihat oleh Raja ini. Huff, sudahkah Anda menyiapkan penjelasan tentang bagaimana Anda melakukannya? Petik 2. Suara Song Realm King terdengar dingin namun biasa-biasa saja. Yun Che diam-diam menarik napas kecil, akan mengucapkan alasan yang telah disiapkan sebelumnya. Tapi sebelum dia belum berbicara, dia terganggu oleh Raja Realm Song Salju. Apakah kamu akan memberitahu Raja ini bahwa kamu juga tidak tahu mengapa, sambil menekankan bahwa kamu awalnya bahkan tidak berani berendam di Heavenly Neteros Lake? Jadi Raja ini akan berpikir bahwa Anda memiliki konstitusi es khusus dan bakat bawaan yang Anda sendiri tidak ketahui. Mulut terbuka Yun Che langsung membeku. Karena apa yang dikatakan Snow Song Realm King dan apa yang akan dikatakannya persis sama. Dari mereka yang berani berbohong kepada Raja ini, mereka biasanya mati atau di neraka. Namun Anda, suara desongem Realm King tiba-tiba menurunkan. Kamu adalah seseorang yang memamerkan kekuatan dewa jahat kuno. Sangat menyedihkan jika aku membunuhmu begitu saja. Petik 2. Seolah-olah dia telah disambar petir, visi Yun Che meledak. Apa yang dia katakan? Jahat, dewa. Tidak mungkin, mustahil. Kekuatan dewa jahat, selain darinya, Jasmine dan makhluk surgawi kuno itu, tidak ada orang lain yang tahu tentang itu. Meskipun Raja Realem Song salju sangat kuat, dia masih manusia. Bagaimana mungkin dia tahu bahwa dia memiliki kekuatan dewa jahat? Apakah itu salah dengar atau? Yun Che mengangkat kepalanya. Meskipun dia melakukan yang terbaik untuk terlihat tenang, tindakannya masih agak kaku. Sekte Master, saya, tidak benar-benar mengerti apa yang baru saja Anda katakan. Petik 2. Tidak mengerti. Raja Realem Song salju mencibir, Anda adalah orang yang secara pribadi mengatakan kepada saya bahwa Anda memiliki warisan dewa jahat dan sekarang Anda mengatakan kepada saya bahwa Anda tidak mengerti. Heh, kamu pikir raja ini sama bodohnya denganmu. Petik 2. Yun Che benar-benar bingung di tempat. Aku, memberitahunya secara pribadi. Bagaimana itu mungkin? Warisan dewa jahat adalah rahasia terbesar di tubuhku, bagaimana mungkin aku bisa memberitahu siapapun tentang itu? Kamu tidak perlu berpikir tentang membuat alasan lain. Raja ini hanya akan memberitahumu sekarang. Petik 2. Yun Che. The Snow Song Realem King berkata dengan suara berat, kecuali jika Anda memiliki hukum legendaris yang melampaui, sembilan tubuh yang sangat indah, seni terdalam tertinggi sekte saya, Ice Phoenix God Investiture Canon, membutuhkan kekuatan Ice Phoenix sebagai dasar bagi seseorang untuk mengolahnya. Namun Anda, tanpa jiwa atau darah Ice Phoenix, mampu mengolahnya ke tahap ke-6. Ini sama sekali tidak biasa. Kamu tidak hanya telah berhasil mengembangkan Canon Ice God Investiture Canon, kamu juga memiliki kekuatan api Phoenix dan Golden Crow dan kamu juga dapat menggunakannya secara bersamaan. Ini juga pasti tidak biasa. Yun Che mendengarkan dengan ama. Sepertinya Mubing Yun sudah menceritakan segalanya padanya. Tetapi menghubungkannya dengan, Dewa Jahat, hanya dengan itu adalah mustahil. Di mana di dunia dia salah. Pada hari pertama Anda tiba di Snow Song Realem, Anda mengalahkan seorang praktisi yang mendalam dengan cara surgawi dengan kekuatan yang mendalam yang belum memasuki jalan surgawi. Ini bukan melakukan kekuatan luar biasa yang biasa. Ketika kamu membuat terobosan di sini sebelumnya, energi dingin di tempat ini tidak bisa membahayakanmu sama sekali ketika kamu berada dalam keadaan di mana semua energi yang mendalam di tubuhmu tersebar. Sebaliknya, Anda hanya menggunakan beberapa jam untuk benar-benar menerobos ke jalan surgawi dan saat Anda menerobos, semua roh es tertarik. Hal seperti itu tidak mungkin kecuali Anda memiliki kekuatan unsur di luar pemahaman. Dan titik ini terbukti ketika Anda terjun puluhan ribu kaki ke Danau Neterli Frost. Petik 2. Nada suara The Snow Song Realm King bergeser lagi, menjadi lebih mengejutkan. Jika ini hanya hal-hal ini, mengatakan bahwa bakat bawaanmu luar biasa jelas akan cukup dan tidak ada yang akan mengaitkannya dengan Dewa Jahat. Bagaimanapun, seseorang dengan bakat luar biasa selalu muncul di setiap zaman. Meskipun jarang menggabungkan dua atau tiga kekuatan surgawi, menggabungkan berbagai jenis energi mendalam bahkan lebih jarang. Poin terpenting adalah bahwa warisan Dewa Penciptaan tidak pernah muncul di dunia ini, jadi tidak ada yang akan mengaitkan kekuatan Anda dengan Dewa Jahat tingkat Dewa Penciptaan. Tapi kamu hanya harus ceroboh dan mengungkapkan patah bayangan Bintang Dewa. Yunce dengan keras mengangkat kepalanya, pikirannya bergetar. Saat itu, dia tiba-tiba menyadari sesuatu. Apakah kamu tahu mengapa Star God Broken Shadow disebut Star God Broken Shadow? Itu karena itu adalah teknik Dewa Bintang yang hanya dapat ditumbuhkan oleh Dewa 12 Bintang dari Dewa Bintang. Satu-satunya orang yang bisa mengajarimu cara menggunakan Star God Broken Shadow adalah 12 Bintang Dewa. Dan alasan mengapa kamu datang ke alam Dewa adalah untuk menemukan Dewa Bintang Pembantai Surgawi. Ada rumor 8 tahun yang lalu bahwa Dewa Bintang Penyembelihan Surgawi telah memperoleh semacam warisan Dewa Jahat di wilayah Divin Selatan. Tapi kemudian dia musnah setelah terinfeksi oleh Absolute God Slying Poison. Ini bukan rahasia yang hanya sedikit yang diketahui tetapi sesuatu yang mengguncang seluruh dunia Dewa pada saat itu. Semua orang di alam Dewa tahu tentang itu. Yunce menganga dan terdiam untuk waktu yang lama. Kamu tidak ragu mengambil risiko bahaya datang ke sini untuk melihat Dewa Bintang Pembantai Surgawi sekali lagi, yang berarti kalian berdua pasti memiliki hubungan yang sangat dalam. Hubungan seperti ini pasti tidak bisa dilahirkan dalam semalam. Dalam hal itu, ketika Dewa Pembantai Surgawi menghilang 8 tahun yang lalu, dia pasti telah bersama dengan Anda. Kemudian itu, dikombinasikan dengan kekuatan luar biasa Anda dan penguasaan elemen, ditambahkan ke fakta bahwa Dewa Jahat pernah disebut Dewa Penciptaan Elemen, ditambahkan ke desas-desus tentang Dewa Bintang Pembantai Surgawi yang telah memperoleh semacam warisan Dewa Jahat. Raja ini dapat dengan mudah menduga bahwa kamu memiliki warisan Dewa Jahat. Jika bayangan bintang Dewa Patahmu diungkapkan sebelum orang lain, sangat mungkin seseorang akan menyelidiki. Jika itu akan disebarkan ke alam Dewa Bintang, mereka pasti akan melihat Dewa Bintang mana yang mengajarimu itu. Jika mereka mengetahui bahwa Anda dan Dewa Pembantai Surgawi terhubung, maka hubungkan dengan kekuatan luar biasa Anda dan penguasaan unsur-unsur, jika Raja ini bisa menebaknya dengan benar, tidak ada alasan mereka tidak akan melakukannya. Dan itu bukan hanya kekuatan Evil God, bahkan mungkin bagi mereka untuk menebak bahwa kamu memiliki Sky Poison Pearl. Karena racun yang Dewa Bintang Penyembeli Surgawi telah terinfeksi pada waktu itu adalah racun pembunuh Dewa Mutlak. Pada saat itu, bagaimana menurutmu kamu akan berakhir? Menurut Anda bagaimana planet asal Anda akan berakhir? Ses, dahi Yunce meneteskan keringat dingin. Bab 995 Pembantaian Tanpa Ampun Jarang ada catatan mengenai Dewa Primordial di alam bawah sehingga Anda dapat melakukan sesukamu di sana tapi ini adalah alam Dewa. Tempat di mana para Dewa Purba tinggal. Ada jejak-jejak Dewa yang tak terhitung jumlahnya di sini, serta warisan, catatan, legenda, dan bahkan kenangan para Dewa di sini. Anda datang ke alam Dewa dengan ketidaktahuan yang hampir lengkap, namun berani untuk berperilaku tanpa menahan diri hanya untuk menunjukkan bahwa Anda tegar dan tanpa sadar mengungkapkan titik lemah Anda. Apakah itu dalam pertandingan Anda melawan Li Ming Cheng dan Ji Han Feng atau di depan Mu Yizu, Anda tidak ragu untuk menggunakan Star God Broken Shadow. Syukurlah satu-satunya orang yang mengenalinya adalah Mu Bing Yun, orang yang tidak akan pernah menyakitimu. Jika itu adalah orang lain dan jika itu memicu hasil terburuk, tak terhitung orang akan memikirkan setiap metode yang mungkin untuk mencuri kekuatan Dewa jahat dari tubuh Anda, bagaimanapun, itu adalah warisan Dewa Penciptaan yang belum pernah dilihat sebelumnya. Pada saat itu, kamu mati secara tragis akan menjadi hukuman paling ringan yang akan kamu hadapi dan kamu bahkan akan melibatkan planet asalmu. Petik 2. Ketika Yun Che melawan Li Ming Cheng dan Ji Han Feng, dia memang menggunakan Star God Broken Shadow beberapa kali. Pada saat itu, Mu Bing Yun selalu menonton secara rahasia. Meskipun dia merasa itu agak akrab, dia belum mengenalinya sebagai Star God Broken Shadow saat itu. Tapi setelah Yun Che langsung menyambar Liu Hang dari Mu Yizu dan Mulu Okiu menggunakan keterampilan gerakan, yang benar-benar meyakinkannya bahwa itu tidak diragukan lagi Star God Broken Shadow. The Snow Song Realm King sudah lama tahu bahwa Yun Che ingin melihat Dewa Bintang Pembantai Surgawi, jadi bahkan jika dia tidak memiliki rusak bayangan bintang dewa, dia masih bisa memikirkan hal-hal berdasarkan kekuatan unsur abnormal Yun Che dan fakta bahwa dia tahu ada sesuatu di antara mereka. Namun, ini hanya karena dia tahu bahwa ada sesuatu antara Yun Che dan Dewa Bintang Pembantai Surgawi. Jika bayangan bintang dewa patah harus diakui oleh orang lain, bahkan jika mereka tidak akan berpikir tentang warisan dewa jahat, konsekuensinya akan tetap serius. Jadi, dia harus memberi Yun Che kebangkitan paling dingin, paling parah. Adapun Yun Che, dia memang sudah bermandikan keringat dingin. Dia tidak tertandingi di Blue Pole Star sehingga dia tidak perlu khawatir tentang tindakannya. Meskipun dia sudah tinggal di Snow Song Realm selama lebih dari tiga bulan, sebagian besar waktu itu dihabiskan di ruang kultifasinya. Waktu di mana dia benar-benar melakukan kontak dengan orang lain dari alam dewa hanya berjumlah beberapa hari dan tidak ada keraguan dia membawa kesenangan yang diberikan kepadanya dari bintang kutub biru selama masa itu. Dan itu adalah kesenangan yang sangat kuat. Pemahamannya tentang alam dewa sangat dangkal sehingga bisa dianggap tidak ada. Menyebabkannya hampir menempatkan dirinya dalam bahaya terbesar tanpa menyadarinya. Ember air dingin ini benar-benar mendinginkan hati Yun Che. Di masa lalu, satu-satunya yang berani menegur Yun Che adalah Jasmine dan Permaisuri Setan Kecil. Meskipun Raja Realem Song Salju baru saja mencaci makinya dengan kejam, Yun Che tidak marah sama sekali. Bahkan kebencian yang terkubur dalam yang dia rasakan terhadapnya sebelumnya langsung menghilang. Dalam hatinya, dia malah merasa sedikit bersyukur dan hormat. Ini karena dia tidak hanya membangunkannya dengan kejam. Tetapi juga tidak memiliki niat untuk merebut warisan dewa jahat darinya meskipun dia tahu dia memilikinya. Tidak perlu baginya untuk membuang waktu untuk menjelaskan semua ini kepadanya sebaliknya. Auranya sangat menakutkan, penindasannya begitu kuat sehingga dia hampir tidak bisa bernafas. Rumor mengatakan bahwa dia juga sangat tanpa ampun dan menganggap hidup seperti rumput. Tapi dia sebenarnya tidak sedikit pun menyeramkan. Bagi alam dewa, warisan dewa ciptaan yang belum pernah ada sebelumnya tidak diragukan lagi merupakan daya tarik yang tidak dapat ditentang oleh siapapun. Dia telah menemukannya saat menjadi yang pertama dan hanya untuk menemukannya. Namun dia tidak berniat mengingini sama sekali. Yun Che dengan hormat memberi hormat, saya berterima kasih kepada sekte guru atas kebangkitan. Murid ini tahu dia salah. Petik 2. Tahu kamu salah. Huff. Realem King Song Snow mendengus dingin. Lebih baik jika kamu benar-benar tahu kalau kamu salah. Anda tidak harus menyembunyikan kekuatan mendalam dan kekuatan unsur Anda, tetapi Anda sama sekali tidak diizinkan untuk menggunakan patah bayangan bintang dewa di alam dewa. Iya nih, Yun Che mengangguk. Setelah kebangkitan yang keras itu, dia tidak akan berani bahkan jika dia membiarkannya. Itu hanya karena gerakan sesaat yang kuat dari Star God Broken Shadow mampu menekan kelemahan menggunakan pedang yang berat. Jika dia tidak memiliki Star God Broken Shadow sebagai suplemen, kerugiannya saat menggunakan Heaven's Meeting Sword dalam pertempuran akan jauh lebih besar dari sebelumnya. Dua mata menusuk jiwa sepertinya langsung melihat melalui pikiran Yun Che. Dia berkata dengan jijik, kamu tidak perlu merasa bahwa itu sangat disayangkan. Cascading Cascade Song Snow Realm Moon tidak tertandingi di alam dewa. Apa itu patah bayangan bintang dewa dibandingkan dengan itu? Meskipun tidak ada seorang pun di seluruh sekte yang bisa mengolahnya selain dari raja ini, karena Anda telah berhasil mempelajari patah bayangan bintang dewa, tidak ada alasan mengapa Anda tidak bisa mengolah Moon Splitting Cascade. Petik 2 Yun Che perlahan-lahan mengucapkan, apakah ini berarti? Sekte Guru bersedia menerima saya sebagai murid langsung Anda. Jika itu tidak terjadi, apakah Anda pikir Anda akan bisa berdiri di sini hidup-hidup? Raja Realem Song Salju berkata dengan dingin. Tapi kamu tidak harus menjalani prosedur sekarang karena kamu belum memenuhi syarat. Upacara pemuridan adalah dalam 7 hari. Dalam 7 hari ini, tetap di Ice Phoenix Palace Anda dan jangan pergi kemanapun. Gunakan hari-hari itu untuk memahami posisi dan identitas Anda dengan benar di alam dewa, serta alasan mengapa Anda datang ke sini. Pahami bakat seperti apa yang memenuhi syarat untuk tidak menyerah dan memiliki hak untuk berbicara tentang keadilan. Dan pikirkan apa yang harus Anda lakukan untuk bertahan hidup hanya sedikit lebih lama. Raja ini jarang menerima murid jadi jika kamu mati muda karena kebodohan yang berlebihan, bukankah itu akan membuatku kehilangan muka? Yun Che menarik nafas dalam lagi dan berkata, Ya, saya berterima kasih kepada Sekte Guru atas instruksinya. Petik 2 Kamu boleh pergi. Mu Feng Su dan Mu Susan masih di luar. Suruh mereka masuk sebelum Anda pergi. Petik 2 Mu Feng Su dan Mu Susan Yun Che tidak mempertanyakannya. Dengan kondisi mental yang tenang, dia perlahan pergi dengan berjalan kaki. Ketika ia mencapai tepi penghalang, celah lima kaki secara otomatis terbelah pada penghalang. Yun Che berjalan keluar dari penghalang dan segera melihat Mu Feng Su dan Mu Susan yang menunggu dengan sekali lirikan. Ketika dia melihat Yun Che, Mu Feng Su langsung membuang muka dengan ekspresi yang kompleks. Namun Mu Susan, buru-buru datang. Yun Che, selamat. Saya tahu Anda luar biasa sejak hari pertama saya melihat Anda, tetapi saya tidak pernah berharap bahwa bahkan Hanyi akan jatuh cinta kepada Anda. Bagi Anda telah turun 10 ribu kaki di bawah Danau Surgawi. Yang lama ini tidak dapat mempercayai hal itu sampai sekarang. Petik 2 Meskipun Mu Susan masih bertindak seperti seorang penatua, ekspresi yang dia gunakan untuk melihat Yun Che benar-benar berbeda dari sebelumnya. Bahkan cara dia berbicara memiliki sedikit rasa hormat yang hati-hati. Itu karena Snow Song Realem King secara pribadi memilih Yun Che untuk menjadi murid langsungnya. Seorang murid Ice Phoenix Palace dan murid langsung Song Snow Realem King mewarisi konsep yang sama sekali berbeda. Yang pertama hanya seorang murid tetapi yang terakhir. Posisi mereka cukup banyak tidak kalah dengan para tetua dan penguasa istana. Jika dia bisa menerima bantuan, dia bahkan mungkin berada di atas para tetua dan penguasa istana. Setelah semua, murid langsung adalah orang yang paling dekat dengan Raja Realem. Yun Che selalu menghormati mususan jadi dia buru-buru menjawab, murid ini hanya beruntung. Sek Master saat ini sedang menunggu Susan Senior dan Hall Master Feng Su. Silakan masuk. Petik 2. Sekte Master, dia, mu Susan merendahkan suaranya menjadi bisikan belaka. Apakah dia menyebutkan sesuatu? Yun Che menggelengkan kepalanya. Tidak, tetapi karena dia memanggil kalian berdua pada saat yang sama, itu harus berhubungan dengan beberapa hal besar tentang phrasing Snow Hall. Petik 2. Seharusnya begitu, mu Susan mengangguk. Dia merasa agak gelisah di hatinya, seolah-olah itu sepertinya tidak ada hubungannya dengan phrasing Snow Hall sama sekali. Tetapi dia tidak bisa memikirkan alasan lain selain itu. Mu Susan dan mu Feng Su melanjutkan perjalanan. Penghalang segera ditutup tepat setelah mereka masuk, benar-benar mengisolasi bagian dalam. Tanda pisah-tanda 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 pisah. Setelah memasuki kembali Heavenly Nether Frost Lake, langkah kedua-dua itu jelas melambat, menjadi lebih berhati-hati. Mereka datang ke tepi danau dengan kepala menunduk dan secara bersamaan melakukan koutou. Susan menyapa Sekte Master. Petik 2. Feng Su menyapa Sekte Master. Petik 2. Aku ingin tahu instruksi apa yang dimiliki Sekte Guru untuk memanggil kita hari ini, kata mu Feng Su sambil menundukkan kepalanya. Itu bukan masalah besar. Suara realem lagu salju itu tak terduga biasa. Raja ini hanya ingin bertanya kepada kalian berdua tentang sesuatu yang tidak penting. Petik 2. Bagaimana mungkin bagi Raja Realem Song salju untuk secara khusus membuat mereka tinggal untuk masalah yang tidak signifikan. Hati mu Susan telah intens sejak awal. Mohon instruksikan kami, Sekte Master. Susan dan Master Balai Utama akan melakukan yang terbaik untuk menjawab. Petik 2. Sangat bagus. The Snow Song realem King mengangguk perlahan, nyaris tidak ada tekanan dalam kata-katanya. Raja ini ingin bertanya apakah kalian berdua masih ingat pertempuran yang Yunce miliki beberapa bulan yang lalu antara dua murid, Li Ming Cheng dan Ji Han Feng, ketika dia pertama kali datang ke balai salju pembekuan. Petik 2. Mu Susan terkejut. Seluruh tubuh Mu Feng Su bergetar saat dia berkata dengan suara ketakutan. Li Ming Cheng adalah keponakan Feng Su dan Ji Han Feng adalah murid salju pembekuan. Mereka berperilaku kasar terhadap Yunce hari itu dan itu adalah kesalahan Feng Su karena gagal mendisiplinkan mereka. Jelas bahwa Mu Feng Su berpikir bahwa Raja Realem Song salju ingin melihat apa yang terjadi hari itu. Setelah semua, Yunce saat ini bukan lagi Yunce dari sebelumnya. Dia sekarang adalah murid langsung Snow Song Realem King. Oh, Feng Su, kamu tidak perlu gugup. Suara The Snow Song Realem King masih biasa. Raja ini juga telah mendengar sedikit tentang apa yang terjadi hari itu. Jika Anda ingin mengatakan kasar, Yunce yang lebih kasar. Anda tidak mengejar masalah setelah Li Ming Cheng dan Ji Han Feng mendapatkan cedera serius benar-benar merupakan pemikiran yang luas, jadi bagaimana Anda bisa melakukan kesalahan. Petik 2. Mu Feng Su tidak berani berbicara. Raja ini sebenarnya ingin menanyakan hal lain. Raja Realem Song salju belum bergerak tetapi suaranya seolah-olah itu di samping telinga mereka. Apakah kalian berdua masih memiliki kesan keterampilan gerakan yang digunakan Yunce melawan Li Ming Cheng dan Ji Han Feng? Mu Su-san dengan cepat mengangkat kepalanya. Meskipun dia tidak mengerti mengapa Snow Song Realem King akan mengajukan pertanyaan ini secara khusus, jika mereka berbicara tentang kesan, dia tidak hanya memiliki satu, itu juga sangat dalam. Dia dengan cepat menjawab, melaporkan ke Sekte Master. Tiga bulan telah berlalu namun Susan masih memiliki kesan mendalam karena keterampilan gerakan yang digunakan Yunce hari itu sangat indah dan aneh. Susan tidak lebih dari 300 meter darinya, namun dia masih tidak jelas melihat bagaimana Yunce bergeser. Petik 2. Mu Feng Su juga berkata dengan cepat, meskipun Feng Su secara pribadi tidak melihat Yunce dan Ming Cheng bertarung, keterampilan gerakan yang digunakan Yunce melawan Ji Han Feng beberapa kali memang seperti yang dikatakan Susan, luar biasa indah namun aneh. Pedang yang dipegangnya jelas sangat berat namun dia bisa langsung berpindah tempat. Dia menggunakannya beberapa kali melawan Ji Han Feng untuk menangkapnya tidak siap. Bahkan Feng Su merasa sulit untuk dipahami. Petik 2. Pada saat ini, pikiran duo sudah cukup tenang. Jadi Master Sekte hanya bertanya tentang Yunce. Tapi tentu saja, karena dia memilihnya untuk menjadi murid langsungnya, dia harus benar-benar teliti. Keduanya menjawab dengan sungguh-sungguh sambil juga memuji Yunce dalam jawaban mereka. Pada saat itu, Yunce belum memasuki jalan surgawi namun keterampilan gerakannya membuat Anda berdua tidak bisa merasakannya. Ini tentu aneh, tampaknya keterampilan gerakannya sangat tidak biasa. Suara The Snow Song Realm King terdengar seolah-olah itu semakin dekat. Lalu apakah kamu bertanya-tanya keterampilan gerakan mendalam apa yang dia gunakan? Susan memang sering memikirkannya. Di depan pertanyaan Snow Song Realm King, Mususan menjawab dengan serius. Keterampilan gerakan yang digunakan Yunce sedikit mirip dengan Moonsplitting Cascade yang digunakan Sek Master, tetapi karena dia berasal dari alam yang lebih rendah. Keterampilan gerakan dari alam yang lebih rendah jelas tidak akan sebanding dengan Cascade-Cascade Sek Master's Moon. Petik 2. Lalu, jika itu bukan dari alam yang lebih rendah, apakah itu dari alam dewa dan apakah itu dari alam dewa tingkat tertinggi? Apakah ada keterampilan gerakan yang mirip dengan yang digunakan Yunce? Snow Song Realm King bertanya dengan acuh-ta'acuh. Alam dewa tingkat tertinggi. Mususan tidak berpikir lama sebelum matanya tiba-tiba melintas. Dia berseru, bayangkan patah bayangan bintang. Empat kata ini juga mencerahkan Mu Feng Su dan dia langsung menjawab. Iya nih, keterampilan gerakan yang digunakan Yunce sangat mirip dengan patah bayangan bintang dewa yang ditunjukkan selama konvensi dewa mendalam sebelumnya. Bahkan, Anda dapat mengatakan mereka persis sama. Tepuk. Tepuk. The Snow Song Realm King perlahan bertepuk tangan tiga kali, memuji. Sangat bagus. Seperti yang diharapkan dari Feng Su dan Susan yang berpengalaman dan berpengetahuan. Raja ini hanya memberikan sedikit petunjuk namun kalian berdua sudah bisa menebaknya dengan akurat. Bahkan jika raja ini tidak memberi petunjuk, kalian berdua akan segera menyadarinya. Petik 2. Jika berita tentang murid Ice Phoenix mengetahui bagaimana menggunakan keterampilan gerakan dewa 12 bintang itu bocor dan alam dewa bintang adalah untuk menyelidiki ini, sangat mungkin bagi murid yang baru saja aku terima untuk mati muda. Petik 2. Seolah-olah atmosfer langsung membeku sebagai niat es yang menusuk jiwa langsung menembus tubuh Mu Susan dan Mu Feng Su seperti epidemi yang mengerikan. Seolah-olah mereka akhirnya menyadari sesuatu, mereka dengan cepat membungkuk lagi, tubuh mereka gemetar ketakutan. Sekte Master. Susan. Susan bersumpah bahwa dia tidak akan pernah membocorkan setengah katapun. Jika aku menentang ini, semoga langit menghancurkanku, semoga aku mati dengan susah payah. Feng Su. Belum pernah mendengar tentang patah bayangan bintang dewa. Tidak pernah. Tidak pernah mendengar. Feng Su. Susan. Suara dari alam song salju itu sedingin es dan acuh tak acuh. Kalian berdua telah hidup cukup lama untuk mengetahui perkataan ini, hanya orang mati yang benar-benar dapat menyimpan rahasia. Petik 2. Sekte Master. Mu Feng Su berkata sambil gemetar, Feng Su. Selalu setia dan mengabdi pada Sekte Master selama bertahun-tahun dan kontribusi yang kami berikan kepada Sekte. Kalian berdua memang selalu setia dan hidupmu juga sangat penting bagi Sekte ini. Kalian sekarat benar-benar akan disayangkan. The Snow Song Rea Lemking perlahan berkata tanpa belas kasihan, tapi karena Yun Che telah menjadi murid raja ini, hidupnya jauh lebih penting daripada milikmu. Petik 2. Sosok di balik kabut es mengulurkan satu tangan. Pilih, apakah kamu ingin mengambil nyawamu sendiri atau haruskah raja ini melakukannya secara pribadi? Petik 2. Bab 996 bertemu Big Gelombang Senior Sister lagi. Di alam Song Salju, tidak ada yang bisa hidup jika raja alam menginginkan mereka mati dan tidak ada yang berani untuk tidak mati juga. Bencana tak terduga yang jatuh dari langit ini menyebabkan tubuhmu Susan menjadi sedingin es, karena ia sadar bahwa mustahil baginya untuk melewati hari ini. Seluruh tubuhnya membungkuk ketika dia memohon, Sekte Master, atas nama kesetiaan 6.000 tahun Susan, tolong perlakukan keluarga saya dengan baik. Petik 2. Jangan khawatir, raja ini secara alami akan melakukan pencarian jiwa setelah kamu mati. Selama Anda belum memberi tahu mereka apa yang tidak seharusnya Anda katakan, raja ini tidak akan repot-repot mengirim mereka untuk menemani Anda. Petik 2. Mususan sangat bersujud, saya berterima kasih kepada Sekte Master. Atas bantuan besar. Dengan koto itu, tubuh Mususan tetap tidak bergerak. Kabut putih meledak dari tubuhnya, bersama dengan aura hidupnya. Dia telah memutuskan vena hidupnya sendiri dan vena yang dalam. Tidak, tidak, Sekte Master, ampuni aku. Sekte Master, ampuni aku. Dengan kaki sudah lemas, Mu Feng Su tersentak, lalu setelah berteriak, dia terbang seperti lalat rumah tanpa kepala, berusaha melarikan diri. Hah, tangan di belakang kabut dingin dengan lembut menunjuk. Ding. Suara lembut bergema, menyebabkan suara dan figur Mu Feng Su berhenti seketika. Dia telah membeku menjadi balok es dan wajahnya yang beku dan ketakutan menakutkan. Aku awalnya berencana untuk membiarkan mayatmu tetap utuh, tetapi karena kamu tidak tahu bagaimana menghargai kebaikan. Menghilang. Ping. Di samping balok es, tubuh Mu Feng Su langsung menjadi bubuk es yang memenuhi langit. Di antara anggota Allah Salju Pembekuan, Mu Feng Su dan Mususan telah berpartisipasi dalam Konvensi Dewa Mendalam, yang berarti bahwa mereka telah melihat Star God Broken Shadow sebelumnya. Inilah sebabnya mereka harus mati. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Yun Che secara alami tidak menyadari apa yang terjadi di dalam Heavenly Nether Frost Lake. Dia berdiri di luar penghalang Heavenly Nether Frost Lake dengan ekspresi tercengang di wajahnya, tidak bergerak. Bagaimana? Bagaimana aku bahkan kembali? Ketika dia tiba, dia naik perahu es yang dikendalikan oleh Mu Bing Yun. Tapi sekarang, jika dia kembali sendirian, dia mungkin bahkan tidak tahu ke arah mana harus pergi. Itu benar pada saat ini bahwa gumpalan energi dingin datang dari atas. Sosok biru mungil mengendalikan perahu es tiba di depannya. Berdiri di atas perahu es adalah Mu Xiaolan. Dia menatap Yun Che tetapi tidak mendekat, gugup di wajahnya. Es senior brother Yun Che. Guru menyuruhku untuk menunggu di sini untukmu. Sehingga kita dapat kembali ke Ice Phoenix Palace bersama. Petik 2. Yun Che membelalakkan matanya. Kemudian, dia tiba-tiba berjalan dan menjentikan dahi Mu Xiaolan. Wahaha. Mu Xiaolan berteriak kaget dan sakit saat dia menutupi dahinya. A. Apa yang kamu lakukan? Itu yang ingin aku tanyakan padamu. Kata Yun Che dengan meringis tidak puas. Kamu dulu bertingkah seperti kamu yang ada di depanku sebelumnya jadi kenapa kamu terlihat seperti tikus melihat kucing hari ini? Apakah anda makan obat yang salah? Kakaulah yang mengonsumsi obat yang salah. Saya cukup baik untuk tinggal di udara dingin untuk menunggu anda, tetapi anda menjentikan dahi saya. Petik 2. Segera sadar bahwa dia tidak menggunakan nada yang tepat, dia langsung melemahkan suaranya. Kau, murid langsung ketua sekte sekarang. Jadi kau, kakak senior sekarang. Setiap murid harus memanggilmu kakak senior. Saya. Yun Che menggosok ujung hidungnya, bergumam pada dirinya sendiri, jadi murid langsung ini hebat. Ya. Petik 2. Tentu saja itu bagus, kata Mu Xiaolan dengan suara kecil. Mampu berada di sisi sekte master jelas adalah. Tidak ada yang berani memprovokasi anda dan anda dapat melakukan apapun yang anda inginkan. Aku bisa melakukan apapun yang aku mau. Sangat bagus. Yun Che membelalakkan matanya. Kemudian, dia tiba-tiba menatap Mu Xiaolan dan berkata pada dirinya sendiri dengan suara yang sangat serius. Lalu apakah ini berarti jika saya meminta sekte guru untuk memberi anda kepada saya sebagai gadis pelayan penghangat ranjang? Itu tidak akan menjadi masalah. Gelombang. Akeong tanda pagar persen. Wajah kecilmu Xiaolan langsung memerah. Setelah dia mengertakan gigi putihnya, kemarahannya akhirnya meledak saat dia menendang pantat Yun Che. Kau manusia rendahan tercelah. Anda belum berubah sama sekali bahkan setelah menjadi murid langsung master sekte. Gadis intimidasi adalah satu-satunya hal yang anda tahu harus dilakukan. Siapa yang akan menjadi gadis pelayan penghangat ranjangmu? Bermimpilah. 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 Petik 2. Yun Che menggosok pantatnya setelah ditendang keluar dari perahu es dan bergumam dengan murung. Aku hanya mengatakannya dengan santai. Mengapa kamu harus begitu marah? Sik. Saya kira menjadi murid langsung master sekte tidak terlalu bagus. Aku masih diintimidasi olehmu. Mu Xiaolan menatapnya dengan bingung beberapa saat sebelum dia tiba-tiba tertawa. Kamu tidak mungkin benar-benar memakan obat yang salah, kan? Mata Yun Che dipenuhi dengan kekhawatiran. Perahu es diaktifkan, menerobos ke langit. Mu Xiaolan berkata dengan suara lembut, Tiba-tiba aku menyadari bahwa kamu masih memiliki beberapa kelebihan. Petik 2. Ah, gadis kecil ini, jika anda ingin memuji saya, hanya memuji saya, apa artinya, masih memiliki? Saya awalnya berpikir bahwa anda pasti akan bertindak seperti anda semua itu setelah menjadi murid langsung sekte master jadi saya sedikit takut pada anda. Saya tidak berharap bahwa anda akan sama seperti sebelumnya. Aku berteriak padamu dan bahkan memukulmu tetapi kamu tidak marah atau bahkan membalas. Men, kamu masih junior saudara yang sama Yun Che. Petik 2. Itu tergantung pada orangnya, kau tahu. Jika ada orang lain yang berani menendang saya, saya akan mematahkan kaki mereka. Tapi kamu, adalah kakak senior saya, saya hanya bisa menanggungnya, kata Yun Che dengan ekspresi tak berdaya. Mu Xiaolan memutar matanya tetapi kemudian mulai merasa bahagia. Oh benar, karena kamu belum melalui upacara pemuridan, kamu masih murid dari Ice Phoenix Palace dan aku masih kakak perempuanmu. Selama tujuh hari ini, anda masih harus patuh mendengarkan saya, kakak senior anda. Aku mengerti, kata Yun Che tanpa daya. Apakah gadis kecil ini kehilangan ingatannya? Pernahkah saya mendengarkannya sebelumnya? Aku tidak pernah menyangka bahwa kamu akan sekuat ini. Bahkan lebih kuat dari brother senior Hanyi. Hari ini tampak seperti mimpi. Petik 2. Mu Xiaolan bergumam, tumbuh sedikit linglung di atas perahu es. Semakin jauh mereka dari Heavenly Nether Frost Lake, semakin lembut energi dingin itu. Ketika mereka akan mencapai wilayah Ice Phoenix City, perahu es lain muncul di depan mereka. Itu melayang di tempat, seolah sedang menunggu sesuatu. Perahu es stasioner tiba-tiba datang setelah melihat Yun Che, dengan cepat tiba di depan mereka. Dua wajah yang Yun Che lihat beberapa hari yang lalu ada di kapal es. Mu Yizu dan Mu Luokyu. Kakak senior Yizu, kakak senior Luok. Sebelum Mu Xiaolan belum menyelesaikan sapaannya, Mu Yizu langsung jatuh sebelum Yun Che. Dan dia bahkan berlutut. Es senior saudara Yun Che. Suara Mu Yizu bergetar dengan tubuhnya. Wajah itu memang wajah Mu Yizu, tetapi dia tidak memiliki setengah dari kekuatan yang menakutkan yang dia miliki tujuh hari yang lalu. Satu-satunya yang hadir adalah teror dan pemalsuan. Beberapa hari yang lalu, aku. Aku memiliki mata tetapi tidak bisa melihat. Saya melebih-lebihkan kemampuan saya dan sebenarnya. Sebenarnya senior brother Yun Che yang tersinggung kasar. Saya memohon agar saudara senior Yun Che menjadi orang gila dan melupakan pelanggaran yang dilakukan oleh orang kecil seperti saya. Saya akan tidak pernah berani melakukannya lagi. Petik 2. Yun Che sedikit terpana. Di sisinya, Mu Xiaolan juga terkejut. Tapi dia tidak terlalu terkejut. Ketika Raja Realem Song Salju secara pribadi menunjuk Yun Che untuk menjadi murid langsungnya, nyali Mu Yizu memang hampir hancur. Jika dia berselisih dengan Muhanyi hari itu dan Muhanyi menjadi murid langsung, dia tidak akan setakut ini karena Muhanyi adalah seorang pria terhormat. Namun Yun Che, temperamen pantang menyerah yang ia tunjukkan hari itu, bersama dengan metodenya yang menakutkan, pasti seseorang yang akan membalas dendam. Kantung M.P.D. Mu Yizu berada dalam kondisi konstan hampir runtuh setiap nafas yang berlalu setelah meninggalkan Heavenly Nether Frost Lake. Dia tidak kembali ke Ice Phoenix Palace dan malah menunggu di sini, dengan Mu Luokyu dengan mata penuh perhatian. Kakak senior Yun Che, Luokyu, tahu bahwa dia salah. Wajah cantik Mu Luokyu mengenakan ekspresi yang menyedihkan. Saat dia berbicara, matanya berkaca-kaca, pupilnya menyerupai bunga persik. Dia sebenarnya mengisyaratkan bahwa dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan. Oh, tidak, jelas menunjukkan itu. Kekuatan identitas, murid langsung realemking, benar-benar ditampilkan di depan mata Yun Che. Dia berbalik untuk melihat Mu Xiaolan dan bertanya, Suster senior Xiaolan, apa yang harus saya lakukan? Tidak pernah berharap bahwa Yun Che akan benar-benar memintanya begitu tiba-tiba dan bahkan memanggil kakak seniornya sebelum duo, Mu Xiaolan tertegun untuk sementara waktu. Kemudian, dia dengan lemah berkata, bukankah masalahnya? Hari itu sudah diselesaikan. Hanya, lupakan saja. Oh, Yun Che mengangguk. Karena suster senior Xiaolan telah berbicara, maka saya akan melupakannya. Kalian berdua bisa pergi sekarang. Saya sudah lupa apa yang terjadi sebelumnya. Petik 2. Mu Xiaolan sedikit menganga. Bahkan jika dia lebih lambat, dia harus tahu bahwa ini adalah Yun Che yang sengaja mengatakan bahwa dia melakukannya untuknya. Seolah-olah Mu Yizu mendengar suara dari surga, dia belum benar-benar percaya bahwa itu akan dilupakan, begitu saja. Dia dengan cepat mengambil kotak diok yang telah lama disiapkan sebelumnya dan menawarkannya kepada Yun Che. Saya berterima kasih kepada saudara senior Yun Che atas kebesaran hatinya. Saya berterima kasih kepada suster senior Xiaolan. Di sini adalah Luo Qiu dan salam saya, terimalah. Mulai sekarang, jika kakak senior Yun Che memiliki perintah, Yizu siap mengambil risiko hidup dan anggota badan untuk membantu. Petik 2. Men, men, Mu Luo Qiu segera mengangguk. Dari auranya hingga suaranya, Mu Luo Qiu yang kasar dan mengesankan sejak saat itu kini menjadi lembut dan halus. Mulai sekarang, selama itu sesuatu yang diinginkan kakak senior Yun Che, Luo Qiu. Akan menyetujui apapun. Petik 2. Yun Che, gelombang, akeong tanda pagar persen. Mu Xiaolan, gelombang, akeong tanda pagar persen, bagaimana dia bisa melakukan itu. Setelah membungkuk dan memberi hadiah, mereka masih terus berterima kasih sebanyak-banyaknya ketika mereka pergi. Yun Che meremas dagunya dan bergumam, jadi status ini benar-benar hebat. Petik 2. Tentu saja, Mu Xiaolan melempar, saya tidak merasa aneh sama sekali bahwa mereka di sini untuk meminta maaf. Lupakan mereka, bahkan jika semua kaisar melihatmu, mereka harus sopan. Petik 2. Apakah itu dibesar-besarkan? Yun Che dengan santai berkomentar. Ini tidak berlebihan sama sekali. Kata Mu Xiaolan dengan benar. Kapal S dengan cepat memasuki Ice Phoenix City dan dengan cepat tiba di Istana ke-36. Istana Phoenix S ke-36 sepi seperti biasanya, namun Mu Xiaolan memasang wajah ragu ketika dia berkata pada dirinya sendiri, aneh, mengapa senyap ini? Berdasarkan apa yang telah terjadi, seharusnya ada banyak orang-orang di sini. Petik 2. Setelah semua, Yun Che telah menjadi murid langsung Master Sekte, jadi harus ada satu ton orang mengunjungi Istana ke-36. Tetapi tidak ada jejak sedikitpun dari siapapun yang datang ke sini untuk mengunjungi sejauh yang bisa dilihatnya. Yun Che, kamu pergi mencari guru. Guru harus memiliki banyak hal penting untuk diberitahukan kepada Anda. Saya akan pergi menyingkirkan perahu es. Petik 2. Mu Xiaolan pergi untuk menyingkirkan perahu es. Yun Che turun dari langit dan memasuki Ice Phoenix Palace. Suasana hatinya sekarang secara alami sangat berubah dari apa yang dia perlihatkan sebelumnya. Saat dia perlahan berjalan ke Allah utama, dia memikirkan apa yang dikatakan Raja Realem Salju Song. Tak lama kemudian, kehadiran dan aroma aneh membuatnya berhenti di langkahnya dan mengangkat kepalanya. Itu juga pada saat yang sama sosok seorang wanita di depannya perlahan berbalik. Wajah dunia lain, cerah dan cantik begitu menggoda sehingga bisa melahap hati muncul di depan mata Yun Che. Meskipun ini bukan pertama kalinya Yun Che melihatnya, pikirannya masih langsung tersapu ketika mata dan pikirannya mabuk. Sebelum Yun Che melihatnya, dia tidak pernah percaya bahwa dia benar-benar akan kehilangan kendali atas pikirannya untuk gelar sedemikian rupa hanya karena penampilan wanita. Dia seperti itu pertama kali dan yang sama yang kedua. Orang di depannya mengejutkan gadis yang datang untuk membebaskan Frost Dewa Amorous hari itu, yang menyebut dirinya, Musuanyin. Rambut biru putihnya tumpah, cahaya terang tidak bersinar di atasnya namun masih mencerminkan keindahan air dan batu giyok. Dia masih mengenakan pakaian bersalju sejak hari itu, tetapi dia tampak agak kabur, seolah-olah dia sudah basah kuyuk. Tatapan Yun Che jatuh tak terkendali ke dadanya. Pola Ice Phoenix adalah simbol surgawi paling Ice Phoenix Palace. Namun, pola Ice Phoenix yang diremas olehnya, menjadi cacat, sebenarnya melepaskan daya tarik yang cukup besar untuk membuat keinginan pria manapun lepas kendali. Big Breastit, kakak senior, Yun Che. Sudut mulut wanita yang menggoda itu sedikit melengkung. Dengan mata seperti air musim gugur, dia berkata dengan suara halus, Adik, kamu. Sengaja melakukannya kali ini, kan? Bagaimana berani, untuk benar-benar berani membawa kebebasan bersamaku? Kakak senior berbesar, Yun Che mengatakan beberapa kali di masa lalu memang tergelincir setelah dia kehilangan akal, Karena meskipun itu yang dia pikirkan, dia pasti tidak punya nyali untuk ambil kebebasan dengan murid Aola Surgawi. Tapi dia sengaja melakukannya kali ini. Karena dia sekarang adalah murid langsung Sekte Master. Siapa yang tidak berani dia ambil kebebasannya? Selain itu, dia sebenarnya, benar-benar mengakui bahwa dia adalah Mufei Ksue saat itu. Menyebabkan dia kehilangan beberapa wajah di depan Musiaolan dan Mubing Yun. Bukankah itu karena dia membawa kebebasan bersamanya? Jadi dia membalas budi itu benar dan pantas. Bap 997 Majelis Sekte Besar Eh, Yun Che buru-buru menggelengkan kepalanya? Tidak, tidak, tidak. Ini, itu hanya karena kakak perempuan terlalu cantik. Saya tidak bisa tidak. Semburan sembarangan. Setiap kali. Mata wanita yang menggoda itu menyipit ketika sudut bibirnya naik dan membentuk senyum memikat yang berisi sedikit kelainan. Saya mendengar bahwa anda akan menjadi murid langsung guru Sekte. Benar-benar patut ditiru? Ya. Petik 2 Ahaha, sangat besar. Batuk, maksudku kakak senior sudah tahu. Itu hanya karena keberuntungan. Yun Che memaksakan senyum tapi detak jantungnya sudah berantakan. Dia hanya bisa terus mengutuk dalam hatinya. Wanita ini benar-benar terlalu mematikan. Apakah ini feme fatale yang legendaris? Pada saat ini, wanita itu terkikik dengan manis ketika dia tiba-tiba mulai perlahan-lahan melayang ke arah Yun Che. Dia tampaknya hanya mengambil dua langkah, namun sosoknya kabur dan kemudian tiba-tiba muncul di depan Yun Che. Tiba-tiba menjadi sangat dekat dengannya, Yun Che tidak bereaksi sama sekali dan malah hanya berdiri di sana dengan linglung. Wajah di depan matanya cukup indah untuk memikat segala sesuatu di bawah langit, terutama sepasang mata phoenix berair yang bersinar, mereka sangat mempesona. Dia tampaknya melemparkan dirinya ke pelukannya, menyebabkan sensasi asmara menyebar ke seluruh tubuh Yun Che. Yun Che tidak bisa mengendalikan diri ketika matanya melihat ke bawah. Mengamati dari dekat, dia menyadari bahwa pola es phoenix di dadanya tidak hanya melengkung tetapi juga penuh dengan titik meledak. Puncak bulat kembar di bawah pakaian putih salju itu sangat penuh dan tampak seperti dua bola besar batu giyok putih salju. Mereka begitu besar sehingga mengejutkan, namun mereka tampaknya tidak melorot sama sekali dan sebaliknya tetap sangat ketat. Mereka sangat dekat, Yun Che juga bisa mencium aroma dupa yang sangat harum dan mewah. Saat Yun Che tetap tercengang, wanita yang menggoda itu perlahan mengangkat salah satu tangannya yang kecil dan halus putih dan dengan lembut menusuk Yun Che di dadanya dengan jari-jarinya yang tipis, yang seperti rebung putih halus dan kukunya, yang seperti batu giyok. Maka Anda sebaiknya mendengarkan Sek Master, dia paling suka anak-anak yang taat. Petik 2. Yun Che. Suara-suaranya yang mempesona tenggelam ke tulang Yun Che dan menyebabkannya tiba-tiba merasakan semacam rasa sakit saat mati rasa yang intens menyebar dari hatinya dan ke seluruh tubuhnya. Jari-jade itu hanya dengan lembut menusuk dadanya, namun dia merasa seolah-olah darahnya tiba-tiba te. Perasaan panas mengikuti darahnya yang mendidih dan dengan cepat menyebar ke seluruh tubuhnya. Kehilangan kendali yang tiba-tiba ini menyebabkan Yun Che menjadi ketakutan karena, dalam sesaat nafas pendek, dia menahan keinginan untuk dengan keras melemparkan wanita di depannya ke tanah dan menghancurkannya puluhan kali hingga puas. Tuan, saya sudah kembali. Suara gembira Musiaolan beresonansi dari luar, menyebabkan Yun Che cepat bangun dari linglung. Musiaolan tampak bersemangat saat dia cukup banyak melompat ke aolah utama. Setelah melihat Yun Che dan sosok wanita setengah tersembunyi berdiri sangat dekat dengannya, dia tidak bisa membantu tetapi langsung bertanya, Eh, kakak senior atau kakak senior mana yang mengunjungi? Tapi sebelum Musiaolan bahkan bisa sepenuhnya menyelesaikan mengatakan apa yang akan dikatakannya, seluruh sosoknya tiba-tiba menegang dan berhenti di tempat. Muridnya yang seperti es berkontraksi seolah ditusuk oleh jarum. Gedebuk. Musiaolan jatuh berlutut dan membungkuh, kepalanya yang cantik jatuh ke tanah saat seluruh tubuhnya layu dan mulai bergetar. Sesekte, sekte, sekte master. Yun Che kebetulan baru saja berbalik saat ini. Jadi, ekspresi yang tidak bisa dijelaskan muncul di wajahnya saat dia melihat Musiaolan dan bertanya, Apa sekte master? Apakah Anda kehilangan akal sehat? Lalu, suara Yun Che tiba-tiba mati saat dia menjadi dingin dan tiba-tiba berbalik. Di depannya masih, wanita menggoda, dan tangannya yang masih dengan lembut menyodok dadanya. Namun, auranya telah berubah. Itu benar-benar berubah. Godaan mautnya telah hilang. Itu benar-benar menghilang dan sebagai gantinya, adalah perasaan kekuatan sombong yang menyebabkan jiwa Yun Che merasa seolah-olah itu telah terkubur oleh gunung setinggi puluhan ribu meter. Mata yang sebelumnya agak melengkung menjadi menyempit dan lurus, menghadirkan keagungan yang menyebabkan orang lain secara tidak sadar gemetar ketakutan. Tatapan menawan telah berubah menjadi tatapan sedingin es yang bisa membekukan jiwa seseorang, dengan hanya tatapan sekilas. Jari-jade di dadanya tidak lagi mentransfer melalui aliran panas yang menyebabkan darahnya mendidih tetapi dingin, seolah-olah dia telah jatuh ke dalam gua es, langsung menyebabkan darah mendidih membeku karena dengan cepat menyebar melalui darahnya. Tubuh. Mulut Yun Che terbuka dan kemudian dibuka lagi. Matanya berkilauan liar tetapi tidak ada sepatah kata pun keluar dari mulutnya, seolah-olah ada sesuatu yang tersangkut di tenggorokannya. Tekanan yang tak tertandingi dan menakutkan ini adalah tekanan yang baru saja dialami sebelumnya hari ini. Itu tidak lain. Tidak lain adalah tekanan yang unik untuk Raja Realem Song Salju. Jari itu perlahan-lahan menjauh dari dada Yun Che saat sosok muswanyin perlahan-lahan melewati tubuh Kin Lai dengan langkah yang bermartabat. Jangan lupa kata-kata yang diberikan Raja ini kepadamu. Suara ini benar-benar tanpa kelembutan dan ketenangan sebelumnya dan sedingin angin arktik yang dingin. Setiap kata dipenuhi dengan kekuatan dan keagungan. Aku, aku mengucapkan selamat tinggal pada Sekte Master. Sosok bersalju itu sedikit kabur dan langsung bergerak ratusan meter. Musyaolan masih gemetar dan tetap membungkuk sampai lama setelah Master Sekte pergi, sebelum dengan hati-hati bangkit dari tanah. Namun, warna di wajah kecilnya tidak pernah kembali. Jelas bahwa dia sangat ketakutan. Uh, Musyaolan merintih ketakutan. Agar Sekte Master benar-benar ada di sini, itu membuatku takut sampai mati. Baru saja, saya hampir tidak sopan terhadapnya. Yun Che, apakah Sekte Master datang ke sini khusus untuk melihatmu? Sepanjang waktu Musyaolan berbicara, Yun Che, yang punggungnya menghadapnya, tetap seperti tiang kayu. Musyaolan berjalan ke depan Yun Che dalam tiga langkah kecil dan menemukan bahwa ekspresinya adalah salah satu dari panik dan teror yang ekstrim. Ah, Yun Che, apa yang salah? Cukup ketakutan dengan penampilan Yun Che saat ini? Musyaolan dengan cepat melambaikan tangannya di depan wajahnya. Hei! Hei! Yun Che perlahan mengangkat tangannya, gerakannya kaku saat dia menggunakan tangannya untuk perlahan-lahan mendorong dagunya dan menutup mulutnya yang telah jatuh terbuka lebar. Dengan celah, mulutnya yang telah terbuka begitu lama, akhirnya ditutup. Kecuali itu sedikit di tengah. Tangannya yang lain juga perlahan-lahan bangkit dan menekan sisi kiri wajahnya. Retakan lain bergema di aula saat wajahnya kembali normal. Kamu-kamu, kamu tidak bisa menjadi takut konyol oleh sekte master, kan? Musyaolan bertanya dengan gugup. View, Yun Che perlahan menghela nafas dan kemudian diam-diam bertanya, Sekte master, siapa nama aslinya? Eh, ini, Musyaolan sedikit lebih dekat dengan Yun Che, lalu berkata dengan suara yang sangat tenang, Sekte master nama asli adalah Musuanyin. Namun, bahkan jika Anda adalah murid langsung sekte master, Anda tidak boleh memanggilnya dengan nama aslinya. Ini sangat tidak sopan. Petik 2. Yun Che, gelombang, akeong tanda pagar persen, dan asteris. Kamu, kenapa, tidakkah kamu mengatakannya sebelumnya? Yun Che menatap Musyaolan dengan marah. Kamu tidak pernah bertanya padaku. Musyaolan dengan polos berkedip ketika beberapa kebingungan muncul di matanya. Yun Che, apakah, kamu baik-baik saja? Musyaolan dengan takut-takut bertanya dengan khawatir. Dia belum pernah melihat Yun Che dalam kondisi seperti itu. Hari ini di Heavenly Nether Frost Lake, dia bahkan berani berbicara kembali dengan sekte master, namun saat ini, dia tampaknya ketakutan konyol. Apakah aku terlihat seperti aku baik-baik saja? Yun Che menggunakan tangannya untuk menutupi wajahnya, hatinya berantakan saat dia bergumam, fakta bahwa aku masih hidup sekarang. Benar-benar, keajaiban lengkap. Selesai berbicara, tubuhnya tiba-tiba bergoyang saat dia langsung jatuh ke arah Musyaolan. Ah, Musyaolan sedikit merintih saat dia tanpa sadar bergerak maju dan menopang Yun Che. Namun, akibatnya, dia merasa seluruh tubuhnya mati rasa seolah-olah telah disetrum oleh listrik. Setelah beberapa saat kaku, dia menjerit panjang. Ah, ini karena kepala Yun Che langsung jatuh ke dadanya dan menekannya. Musyaolan buru-buru mundur saat wajah dan lehernya menjadi merah memerah. Kamu, kamu, kamu sengaja melakukannya. Setelah itu, dia menginjak dengan keras di tanah sebelum dengan bingung melarikan diri tanpa repot-repot menoleh kembali ke Yun Che. Yun Che duduk di tanah untuk waktu yang lama dan diam-diam merenungkan keberadaannya. Wanita itu, Sekte Master, lagu Salju Realm King. Apa tepatnya? Bagaimana mungkin mereka berdua menjadi orang yang sama? Bagaimana? Tapi baru saja, ketika dia berbalik, wanita centil itu benar-benar berubah menjadi Snow Song Realm King. Dan selama proses ini, jarinya tidak pernah meninggalkan dadanya, benar-benar menyingkirkan kemungkinan kembar. Memikirkan kembali suara, dua orang, mereka memang terdengar sangat mirip. Namun, satu berbicara dengan sangat lembut dan lembut sementara yang lain berbicara dengan sangat bermartabat dan intimidatif. Suara satu meleleh ke dalam tulang, sementara suara yang lain begitu dingin hingga merobek hati. Tidak peduli seberapa banyak orang memikirkannya, mustahil untuk menghubungkan keduanya dengan satu orang. Tidak, tidak peduli seberapa banyak orang memikirkannya, mustahil kedua suara itu menjadi milik satu orang. Kuncinya adalah, jika dia memang Snow Song Realm King, yang membunuh segalanya dalam ribuan meter ketika marah, maka berdasarkan apa yang dia katakan padanya. Bagaimana dia masih hidup? Dan bagaimana dia menjadi murid langsungnya? Dan mengapa Raja Realem Song Salju secara pribadi datang beberapa hari sebelumnya untuk memberi dia dan Musyaolan Frost Embun Asmara? Tunggu, hari itu dia datang untuk memberikan Frost Dewa Moros, dia bilang dia datang untuk menemui seseorang. Mungkinkah orang yang ingin dia temui adalah F. Asteris Cek? Yun Che menamparkan dahinya dengan telapak tangannya saat dia akhirnya mengetahui semuanya. Hari itu, orang yang secara pribadi datang untuk dilihat Musuhan Yin tidak lain adalah dirinya sendiri. Itu mungkin karena Mubing Yun telah menyadari kelainan ekstrim di tubuhnya pada saat itu. Dengan demikian, dia telah sepenuhnya menumpahkan segalanya untuk Musuhan Yin. Eh, Raja Realem Song Salju. Dengan demikian, pada saat itu, Raja Realem Song Salju seharusnya belajar tentang segala sesuatu dan samar-samar menebak bahwa tubuh Yun Che mungkin berisi warisan dewa jahat kuno. Itu sebabnya dia secara pribadi datang menemuinya. Dan alasan Musyaolan tidak tahu tentang apa yang terjadi hari itu adalah karena Musuhan Yin telah mengisolasi ruang kultivasi tempat Musyaolan berada. Dengan kekuatannya, itu cukup mudah baginya. Tuanku, masing-masing bahkan lebih menakutkan dari yang sebelumnya. Yun Che diam-diam menghela nafas saat kenangan pertemuan pertamanya dengan Jasmine muncul di benaknya. Selama waktu itu, hampir semua yang dikatakan Jasmine kepadanya dipenuhi dengan cemohan dan menyatakan kebenciannya kepadanya sementara juga memaki-maki dia. Lagi pula, dengan puncak yang pernah dia alami, lupakan tentang lelaki tak berguna itu pada waktu itu, bahkan sebagian besar praktisi kuat di benua langit yang mendalam tidak lebih dari serangga tidak penting di matanya. Dia hanya melekatkan diri padanya dan menerimanya sebagai murid karena dia sendiri dipaksa oleh ketidakberdayaannya sendiri pada saat itu. Pada saat ini, ketika dia mengingat kembali ingatan-ingatan tentang periode waktu yang memalukan itu, sepertinya dia telah jatuh ke dalam mimpi yang indah. Jasmine, aku pasti akan bertemu denganmu lagi. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tujuh hari kemudian, Balai Suci Ice Phoenix Realem. Secret Hall terletak di ujung utara Realem Ice Phoenix dan merupakan tempat terdekat dengan Heavenly Nether Frost Lake dalam hal jarak. Itu juga tempat di mana Sektemas tertinggal dan merupakan tempat paling sakral dalam seluruh Ice Phoenix Realem, jika bukan seluruh Snow Song Realem. Kecuali ada yang dipanggil, tidak ada yang berani mendekatinya. Tapi hari ini adalah Sekte Agung Sekte Agung Ice Phoenix Sekte, pertemuan yang jarang terlihat sekali bahkan dalam seribu tahun. Dan untuk acara besar seperti itu, yang menyatukan seluruh Sekte, itu hanya memiliki satu alasan yang sangat sederhana, upacara pemuridan dari murid langsung Master Sekte. Saat itu masih pagi, tetapi halaman raksasa di depan istana sudah benar-benar dipenuhi oleh puluhan juta murid, penatua, penguasa istana, wakil penguasa istana, di Aken, Del. Bahkan sebagian besar dari aula Master telah datang. Namun, sementara kerumunan itu besar, itu sangat sunyi, cukup sunyi untuk mendengar jarum jatuh. Bab 998 Master 3 Sekte Dewa Api Dengan kurang dari satu jam tersisa untuk memulai majelis Sekte Besar, Yun Che akhirnya berangkat dengan Mubing Yun dari Ice Phoenix Palace. Musi Aolan secara alami mengikuti di belakang mereka. Mereka terbang melewati daerah Ice Phoenix City, dalam garis lurus ke arah utara. Saat mereka mendekati wilayah Balai Suci, sesosok makhluk juga terbang ke arah yang sama di belakang mereka. Melihat Yun Che, sosok itu berhenti sejenak sebelum segera mempercepat dan tiba di depan mereka. Mengenakan pakaian serba putih, dia tampak menawan dan seluruh tubuhnya memancarkan aura elegan, itu adalah Muhanyi. Master Istana Bing Yun, Suster Junior Siaolan, dan Saudara Junior Yun Che. Oh tidak, Muhanyi tertawa sambil menggelengkan kepalanya, mulai hari ini dan seterusnya, aku harus memanggilmu kakak senior Yun Che. Petik 2. Mubing Yun mengangguk, Musiaolan membalas sapaan itu sementara Yun Che tertawa dan berkata, kakak Hanyi terlalu baik. Saya lebih muda dari brother senior Hanyi dan juga memasuki sekte jauh kemudian, saya benar-benar tidak dapat menerima gelar senior. Mengapa saudara senior Hanyi sendirian hari ini? Petik 2. Sebelumnya, aku mendiskusikan beberapa hal sepele dengan abangku melalui transmisi suara, karena itu penundaan. Muhanyi dengan santai menjelaskan, sebelum dengan tulus menambahkan, saya belum memberi selamat kepada brother Yun Yun karena telah menjadi murid langsung sekte master. Mengenai hal ini, saya cukup malu. Hari itu, setelah kalah dari saudara junior Yun Che, kejutan yang saya terima terlalu besar dan saya tetap dalam keadaan lesu dan bingung selama beberapa hari. Hanya beberapa hari yang lalu saya mengambilnya. Sekarang saya berpikir tentang hal itu, meskipun tingkat kultivasi junior brother Yun Che masih rendah, berdasarkan bakat, hanya mampu menyelam ribuan kilometer di dalam danau surgawi. Mungkin tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa Anda tidak tertandingi dan juga akan tidak pernah cocok di masa depan. Ini adalah sesuatu yang Hanyi tidak pernah bisa berharap untuk bersaing dengannya. Kehilangan juga wajar saja. Hanya saja, saya harap itu tidak terlalu menggelikan bagi Anda ketika saya mengatakan tentang memberi Anda 80 persen cacat pada hari itu. Petik 2 Apa yang dikatakan saudara senior Hanyi? Yun Che tersenyum lembut dan menjawab, di masa depan, saya masih harus bergantung pada bimbingan saudara senior Hanyi dalam sekte. Petik 2 Mu Hanyi tertawa saat dia menggelengkan kepalanya. Dia mengangkat tangannya untuk mengucapkan selamat tinggal dan tepat ketika dia akan pergi, dia tiba-tiba memikirkan sesuatu dan berkata, Oh, dalam 15 hari lagi, dan Hanyi yang berumur ribuan tahun. Karena junior brother Yun Che akan berada di sisi sekte guru sering dari sekarang dan seterusnya, jika ada waktu luang, bisakah Anda memberitahu sekte guru tentang hal itu? Petik 2 Baiklah, saya mengerti. Yun Che mengangguk, aku akan menemukan kesempatan yang cocok untuk memberitahu sekte master tentang ini. Petik 2 Menilai dari tampilanmu Hanyi, dia jelas tidak akan mengharapkan Raja Realem Snow Song yang megah untuk menghadiri perayaan ulang tahun Ayah Kerajaan seribu tahun. Dia hanya ingin menyampaikan pesan itu karena rasa hormat. Hanyi akan pergi. Saya ingin melihat rahmat junior brother Yun Che di majelis sekte besar nanti. Petik 2 Mu Hanyi memberi hormat dan terbang menuju Aula Suci. Yun Che, bersama dengan dua lainnya, juga mulai terbang menuju Balai Suci. Tiba-tiba, Mu Bingyun bertanya, Yun Che, bagaimana Anda menemukan Hanyi sebagai pribadi? Yun Che berbalik, berpikir sebentar dan menjawab, berdasarkan apa yang aku tahu, dia seharusnya memiliki obsesi yang kuat tentang menjadi murid langsung dan dia seharusnya sangat percaya diri. Namun, satu minggu yang lalu, dia hanya selangkah lagi dari kesuksesan dan alasan dia gagal adalah aku. Hanya dalam tujuh hari, dia tidak hanya dengan tenang menerimanya, dia tidak menunjukkan permusuhan ketika menghadapiku dan bahkan mendekati sendiri. Untuk menyambut. Jujur saja, kalau itu aku, aku pasti tidak akan bisa melakukannya. Petik 2 Itu benar, senior Hanyi benar-benar orang yang baik. Mu Xiaolan mengangguk. Mu Bingyun melirik Mu Xiaolan sebelum mengubah topik, sebenarnya, tujuh hari yang lalu di Neterfrost Heavenly Lake, pertempuran roh S antara Mu Hanyi dan Mu Feixue, pemenangnya adalah Mu Feixue. Petik 2 Ah, mulut Mu Xiaolan berubah agape karena terkejut. Petik 2 Apakah itu berarti bahwa Sekte Master memanipulasi hasil dalam gelap? Tanya Yun Che kaget. Dengan kekuatan Master Sekte, jika dia ingin memanipulasi hasilnya, itu tidak akan mengambil usaha apapun dari pihaknya. Selanjutnya, dia bisa melakukannya tanpa terdeteksi. Itu memang benar, Mu Bingyun mengangguk. Dalam hal bakat, Mu Feixue pasti mengalahkan Mu Hanyi sedikit. Namun, kepribadian Mu Hanyi, tanpa mempertimbangkan kebaikan atau kejahatan, memang lebih baik untuk menjadi murid langsung. Petik 2 Yun Che tetap diam tetapi tidak merasa kaget. Namun, tanpa diduga, karena pergantian peristiwa, kamu sebenarnya terpilih. Mu Bingyun menatap dengan tenang sebelum menghela nafas dengan ringan, meskipun Sekte Master tahu bahwa fisikmu spesial sejak awal, kamu masih seseorang yang berasal dari alam rendah. Anda masih akan kembali dalam beberapa tahun apakah Anda telah mencapai tujuan Anda atau tidak. Karena Anda tidak berencana untuk tinggal di Snow Song Realm, tidak ada pemikiran untuk menjadikan Anda seorang murid langsung. Namun, ini mungkin takdir. Petik 2 Lebih jauh lagi, aku merasa bahwa perubahan rencananya yang akhirnya akan berjalan sesuai dengan pergantian peristiwa, ini yang paling penting bukan karena fisikmu, tetapi karena keberanianmu dalam menghadapi Tuan dan Tetua Istana dan bahkan dalam membantahnya. Petik 2 Itu, seharusnya bukan. Yun Che bergumam, sebelum mengejek dirinya sendiri, kau bisa mengatakan itu nyali. Tapi tanpa kekuatan yang cukup mendukungnya, masih ada kebodohan yang tidak mengenal kematian. Sekte Master masih memarahi saya dua kali. Petik 2 Mubing Yun menggelengkan kepalanya tetapi dia tidak menjelaskan. Sepertinya aku tidak perlu mengingatkanmu tentang Muhanyi. Namun, mengenai Feiksue, dia yang paling cocok untukmu. Petik 2 Eh, paling cocok untuk saya, apa artinya itu? Yun Che tertegun. Kamu akan tahu dalam beberapa hari. Mubing Yun mengungkapkan senyum yang sangat samar. Yun Che Tuan, setelah Yun Che menjadi murid langsung sekte guru, akankah sangat sulit untuk bertemu dengannya? Mu Xiaolan tiba-tiba bertanya dengan lembut. MN Mubing Yun dengan lembut mengangguk, mulai hari ini dan seterusnya, Yun Che akan tinggal di Aula Suci dengan sekte Master. Seharusnya sangat sulit untuk melihatnya lagi. Petik 2 Oh, Mu Xiaolan di ucapkan sebelum melihat ke bawah lagi. Petik 2 Eh, kakak senior Xiaolan gelombang-lan gelombang, mungkinkah bahwa kamu merindukanku? Siapa? Siapa yang akan merindukanmu? Mu Xiaolan dengan panik melangkah mundur dan menjawab dengan cemas, setelah Anda pergi, saya bisa menemani guru sendirian. Saya sangat senang. Huff Oh, Yun Che menghela nafas dengan ekspresi kecewa, baiklah, baiklah. Awalnya aku berencana untuk kembali ke Ice Phoenix Palace untuk melihat-lihat, tetapi karena kamu sangat membenciku, yang terbaik bagiku untuk tidak kembali tanpa diundang. Petik 2 Kamu, kamu kembali untuk melihat Tuhan itu alami, aku. Tidak bisa menghentikanmu. Suara Mu Xiaolan segera melemah. Ice Phoenix Secret Hall, jam 10 pagi. Mengikuti seruan panjang Frost Dragon yang sangat besar, Raja Realem Song salju turun dari langit dan duduk di singgah sananya yang suci, secara resmi memulai majelis sekte besar. Peringkat tinggi semua hadir, peringkat menengah mengambil hampir setengah aula dan jutaan murid hadir. Seluruh Secret Hall Arena dipenuhi dengan aura Ice Cold lautan luas. Namun, apa yang paling menarik tentang majelis sekte besar ini bukanlah Raja Realem Song salju, tetapi Yun Che. Setelah Mu Huan Zi secara pribadi membaca keputusan dari tujuh hari yang lalu dan keputusan murid langsung, Yun Che perlahan berjalan ke depan di bawah berbagai pandangan yang berbeda dari semua orang yang hadir. Dia tiba di hadapan Snow Song Realem King dan membungkuh dengan sungguh-sungguh. Tidak ada kabut di sekitar Snow Song Realem King hari ini. Saat Yun Che berjalan ke arahnya, pikiran dan emosinya berantakan total. Dia cantik seperti peri, seolah-olah dia diukir dari batu giok es. Namun, di bawah tatapannya, setiap pori pada Yun Che bisa merasakan niat dingin yang menusuk tulang. Dalam Snow Song Realem, dia bisa menentukan hidup dan mati siapapun. Sekarang, dia benar-benar menjadi tuannya. Sebelumnya, dia telah berinteraksi dekat dengannya. Dia tidak hanya bertingkah buruk, dia juga tidak sopan dan bahkan memanggilnya kakak senior berbereastit beberapa kali. Terakhir kali, dia juga sangat jelas menggodanya. Sampai sekarang, Yun Che masih belum dapat sepenuhnya menerima bahwa dia sebenarnya adalah Snow Song Realem King. Bukti paling penting adalah kenyataan bahwa meskipun dia telah menggoda Snow Song Realem King. Bahkan setelah dia menjadi tuannya, dia masih benar-benar hidup dan sehat. Yun Che, meskipun waktu anda di sekte telah pendek dan kultivasi anda buruk, anda memiliki fisik yang luar biasa dan bakat untuk LMNS. Masa depan anda tidak terbatas. Petik 2 Ketika Snow Song Realem King berbicara, semua orang di dalam Secret Hall Arena mendengarkan, hari ini, raja ini akan membawamu sebagai murid langsungku dan memberimu garis keturunan Ice Phoenix. Anda harus mengikuti aturan dengan ketat dan mengolah Ice Phoenix Profound Arts kami dengan rajin. Jika anda malas, raja ini secara pribadi akan memberikan hukuman anda. Petik 2 Ya, wajah Yun Che tegas ketika dia mengingat apa yang dikatakan Mu Bing Yun padanya, murid ini akan hidup sesuai dengan bakatnya dan tidak mengecewakan guru atau sekte. Petik 2 Beri hormat, Mu Huan Zi menggema keras saat dia memandang Yun Che, ekspresinya rumit. Tatapan semua orang terpaku pada Yun Che, mengawasinya melakukan upacara pemuridan dengan Mu Suanyin. Iri, iri hati, kaget, dan tidak percaya. Semua orang sangat percaya bahwa murid langsungnya adalah Mu Hanyi atau Mu Feik Sui. Tidak ada yang akan membayangkan bahwa itu akan menjadi seseorang yang baru saja memasuki sekte, yang baru saja menerobos ke alam asal surgawi. Tidak hanya dia berasal dari alam yang lebih rendah, itu hanya tiga bulan saja sejak dia tiba di Divine Ice Phoenix Sek. Dia hanya menggunakan tiga bulan untuk melangkahi Mu Hanyi, Mu Feik Sui, dan semua murid dalam sekte untuk tiba di puncak. Bahkan ketika Yun Che menyelesaikan upacara, hatinya masih tidak bisa tenang dan dia masih tidak berani melihat Mu Suanyin. Bahkan ketika dia menyajikan teh, dia berharap bisa menyembunyikan kepalanya di suatu tempat. Dan sangat khawatir untuk masa depannya. Lalu, embusan angin tiba-tiba bertiup. Seorang diaken dari depan aula dengan cepat turun dan berlutut, berbicara dengan cepat, sekte master, tamu dari alam dewa api meminta untuk melihat Anda. Mereka sudah berada di luar aula suci. Petik 2. Apa, di luar balai suci, ekspresi Mu Huan Zee berubah dan para penatua di samping semua berdiri. Huff, Mu Suanyin mendengus, untuk dapat menerobos ke tempat ini tanpa keributan, sepertinya ketiga kabut tua itu secara pribadi telah datang. Petik 2. Ya, sek master, tiga pemimpin adalah tiga master sekte dari Flame God Realm, di akun itu menjawab dengan lembut. Tiga master sekte dari Flame God Realm secara pribadi semua datang. Shock dan perasaan yang tidak biasa langsung menyebar melalui angin dingin. Berapa banyak orang yang mereka bawa? Tanya Mu Huan Zee. Tiga tuan sekte hanya membawa tiga yang lain. Selanjutnya, mereka adalah tiga orang dengan aura yang sangat muda. Petik 2. Enam orang. Sepertinya ketiga foge selama telah mendapatkan beberapa nyali. Petik 2. Mu Suanyin tidak berdiri tetapi suaranya yang sedingin es menusuk langit, biarkan mereka masuk. Cir datang ke sisi tuan. Petik 2. Suara dingin memiliki keagungan yang tak tertahankan dan bagaimana dia berbicara dengan Yun Chee juga berubah. Yun Chee tertegun sebentar. Tak lama setelah itu, dia berdiri dan dengan hati-hati berjalan menuju Mu Suanyin, akhirnya berdiri di sebelah kanannya. Melihat Yun Chee benar-benar berdiri di sisi Snow Song Realm King. Semua murid penuh dengan rasa iri. Bahkan para tetua tingkat tertinggi dan penguasa istana juga mengungkapkan tanda-tanda iri di mata mereka. Angin dingin berhenti dan tiba-tiba diganti dengan beberapa gelombang udara panas. Di bawah gelombang udara panas, 6 orang turun dari langit, 3 orang di depan dan 3 lainnya di belakang. Langkah mereka melambat saat mereka mengambil jalur es tengah dan berjalan menuju Mu Suanyin. Udara semua tempat yang telah mereka lewati seketika berubah menjadi kacau dan hangus. Bab 999 tidak diundang. 3 orang di depan berdiri bahu-membahu saat mereka berjalan maju. Langkah kaki mereka diam, tetapi setiap langkah membuat orang lain merasa seolah-olah hati mereka diinjak-injak dan organ-organ mereka gemetar. Aura mereka sangat berat sehingga para tetua dan penguasa istana yang budidayanya di bawah Raja Realem merasa hati mereka secara tidak sadar semakin menegang dan berhenti berdetak. Kedatangan mereka menyebabkan suasana halaman istana tiba-tiba mengalami perubahan besar. Tidak hanya jelas bahwa mereka datang dengan niat buruk, kelompok mereka juga termasuk orang-orang dari Flame God Realem yang dibenci. Tiga tokoh di kepala mereka adalah tiga sekte-sekte besar yang tidak tertandingi dalam Flame God Realem, tokoh yang semua orang di dalamnya Realem Song Salju pernah mendengar sebelumnya. Tepat ketika kelompok itu telah tiba, tatapan Yun Che segera mengunci ketiga angka itu. Karena dia sangat akrab dengan aura yang berasal dari mereka berdua. Adapun pria di tengah tiga, dia memiliki wajah yang sangat adil dan tampaknya cukup muda, meskipun dia adalah yang tertinggi dari ketiganya. Perasaan yang dia berikan kepada yang lain sangat ringan dan tenang. Ketika dia berdiri di tengah-tengah kelompok tiga, jelas bahwa statusnya agak lebih besar daripada dua lainnya. Itu tidak lain adalah master sekte dari Vermilion Bersekte-sekte Dewa Api, Yan Wancang. Wajah pria di sebelah kanan Yan Wancang itu tidak bergerak, biasa dan cukup dilupakan. Namun, sosoknya merilis aura berapi yang Yun Che cukup kenal. Aura Api Phoenix. Sekte master dari Sekte Phoenix Sekte Dewa Api, Yan Juhai. Adapun orang di sebelah kiri Yan Wancang. Meskipun wajahnya juga tidak bergerak, dia benar-benar berbeda dari Yan Wancang dan Yan Juhai. Rambut panjangnya seperti api ketika mereka menggantung dengan bebas dan membungkus tubuhnya dalam lautan merah berapi-api. Kemanapun dia pergi, udara dan ruang di sekitarnya akan berubah seolah-olah dia adalah gunung berapi yang akan meletus. Matanya tampak dipenuhi oleh miniatur matahari dan kapanpun tatapannya menyapu seseorang, orang itu tiba-tiba akan merasakan sensasi terbakar yang menakutkan muncul dalam pikiran mereka. Adapun aura membakar berasal dari tubuhnya, itu juga salah satu yang sangat akrab dengan Yun Che. Sekte-sekte Golden Crow Sekte Dewa Api Flame, Huo Ruli. Alam Dewa Api tidak memiliki Raja Alam Agung. Meskipun demikian, ketiga orang ini saat ini adalah praktisi terkuat di dalam Flame God Realem dan juga pemimpin dari tiga sekte paling kuat di Flame God Realem. Ini karena status mereka dalam alam Dewa Api benar-benar setara dengan status Raja Alam Agung. Namun saat ini, mereka semua benar-benar secara pribadi datang ke Snow Song Realem meskipun mereka tidak diundang. Apalagi mereka semua datang bersama. Dengan demikian, bahkan murid yang paling lemah di atas halaman dapat mencium bahwa ada sesuatu yang terjadi. Seorang pria muda mengikuti di belakang masing-masing dari tiga guru sekte besar. Berdasarkan aura yang berasal dari tubuh masing-masing, masing-masing milik vaksi master yang mereka ikuti. Ketika ketiga pria berjalan di belakang tiga master sekte, tatapan mereka serius tetapi ekspresi acuh-ta'acuh mereka mengandung jejak kesombongan. Namun, ketika mereka berjalan semakin dekat ke Musuan Yin, kesombongan di wajah mereka perlahan menghilang saat mereka menjadi tertekan. Meskipun mereka masih mempertahankan postur mereka sebagai murid terbaik dari Flame God Realem, tubuh mereka menjadi sangat tegang di bawah tekanan luar biasa yang dilepaskan oleh Musuan Yin. Kelompok itu berjalan ke depan di mana Musuan Yin duduk, lalu berhenti. Kemudian, Yan Wancang mengambil satu langkah ke depan, menangkupkan tangannya dengan hormat dan dengan keras menyatakan, nyala dewa-dewa Yan Wancang, Yan Juhai, dan Huo Ruli menyambut Raja Lagu Salju Realem. Kami beruntung dapat sekali lagi menyaksikan kemegahan dan keanggunan Snow Song Realem King. Kunjungan kami kali ini sangat tidak sopan, kami meminta Snow Song Realem King untuk memaafkan kami. Petik 2. Yan Juhai dan Huo Ruli juga menangkupkan tangan mereka untuk menghormati. Saat mereka bergerak, tatapan Yunce mendarat pada sosok Huo Ruli. Yan Wancang dan Yan Juhai keduanya memiliki ekspresi serius dan tidak mengungkapkan permusuhan. Sebaliknya, mereka tampaknya datang untuk memohon. Adapun Huo Ruli, meskipun ia juga menangkupkan tangannya, orang bisa dengan jelas merasakan niat membunuh yang memancar dari dalam dari kedua matanya. Huo Ruli tidak lain adalah orang yang telah merencanakan melawan Mu Bing Yun seribu tahun yang lalu. Bahkan dengan kedatangan pribadi 3 Master Sekte Flame God Realem, Musuan Yin tetap diam di tempat dia duduk. Kecantikannya ditutupi dengan wajah dingin yang membuat mereka merasa seolah-olah mereka telah jatuh ke penjara yang dingin. Kekasaran. Huff. Apa kau tahu apa itu kekasaran? Anda tidak hanya datang tanpa diundang, Anda juga berani memasuki balai suci secara langsung. Sepertinya mata-matamu menjadi jauh lebih pintar dari sebelumnya. Kalian orang-orang dari alam Dewa Api benar-benar menjadi semakin berani. Petik 2. Tiga pemuda di belakang tiga Master Sekte semua membeku seolah-olah mereka telah disegel dalam es. Ini adalah pertama kalinya datang ke Snow Song Realem untuk mereka semua, biarkan pertama kali bertemu dengan Snow Song Realem King yang legendaris. Bagi mereka untuk dapat menemani tiga Master Sekte secara alami berarti mereka bukan orang biasa tetapi tidak pernah dalam mimpi terliar mereka membayangkan bahwa tekanan yang diberikan oleh Raja Realem Song Salju akan sangat menakutkan. Mereka tidak merasa seolah-olah mereka berdiri di sana. Sebaliknya, mereka merasa seolah-olah tubuh dan jiwa mereka telah dipaku di tempat oleh rasa dingin yang mengerikan dan tidak dapat dipahami. Mereka tidak berani bergerak sama sekali. Bahkan tekanan yang diberikan oleh tiga Master Sekte besar bersama-sama tidak bisa dibandingkan sama sekali dengan tekanan ini. Pada titik ini, tiga pemuda benar-benar menyadari mengapa tiga Master Sekte besar sangat takut pada Raja Realem Salju Song meskipun alam Song Salju jauh lebih lemah daripada alam Dewa Api. Untuk tiga Master Sekte yang bermartabat, yang semuanya tokoh yang bisa melampaui surga di alam Dewa Api, dianggap sebagai pengunjung, sangat mengolok-olok mereka. Di alam Dewa Api, ini pasti akan menyinggung ketiganya. Namun, Yan Wan Chang tidak menjadi marah sama sekali dan malah tertawa bersama ketika dia menangkupkan tangannya dan berkata, kami bertiga tahu bahwa kedatangan kami kali ini benar-benar kurang ajar tetapi itu Beberapa bulan yang lalu, setelah Yan ini ditolak oleh Raja Realem Song Salju, Yan ini tidak mau menyerah dan dengan demikian mulai mencoba menemukan metode untuk bertemu dengan Raja Realem Song Salju. Akhirnya, beberapa hari yang lalu, Yan ini belajar tentang Majelis Sekte besar dan dengan demikian mengambil langkah ini. Petik 2. Alasan penampilan pribadi kami di sini hari ini dengan tiga junior kami adalah semata-mata untuk mengekspresikan ketulusan kami kepada Raja Realem Song Salju dan juga meminta Raja Realem Song Salju untuk sekali lagi mendengarkan kata-kata tulus dan hati nurani Yan ini. Petik 2. Suhur, Ming Suan, Po Yun, mengapa kalian semua masih belum naik dan menyambut Raja Realem Song Salju? Tanya Sekte Master Phoenix Yan Juhai. Saat kata-kata Yun Wan Chang selesai, Yun Che segera mengerti mengapa mereka datang. Pada hari pertama Yun Che tiba di Snow Song Realem, tepat ketika dia meninggalkan Aula Utama Snow Phrasing, dia telah mendengar suara yang menyebabkan seluruh Ice Phoenix Realem bergetar. Pada saat itu, Mu Bing Yun menjelaskan bahwa suara ini berasal dari Vermillion Bird Sekte Master Yan Wan Chang, yang tujuannya adalah untuk secara pribadi bertemu dengan Raja Realem Song Salju untuk memohon padanya untuk membantu dalam berburu naga kuno Berdasarkan kata-kata Yan Wan Chang barusan, Musuan Yin benar-benar mengabaikannya saat itu. Lagi pula, naga bertanduk kuno hanya menumpahkan sisiknya sekali setiap seribu tahun. Jika mereka melewatkan kesempatan ini, mereka harus menunggu seribu tahun lagi. Dengan demikian, saat periode pergantian naga kuno semakin dekat, tiga ahli Sekte Agung dari Flame God Realem juga menjadi semakin cemas. Karena tanpa kekuatan Musuan Yin, mereka tidak mungkin berurusan dengan naga bertanduk kuno. Dengan demikian, setelah mengetahui tentang Sekte-Sekte-Sekte Agung Ice Phoenix Sekte, mereka telah memutuskan untuk menjadi penghancur pesta, dan membuat penampilan karena mereka tahu Musuan Yin pasti akan muncul. Hanya enam dari mereka yang datang untuk mengekspresikan ketulusan mereka, berharap untuk mengimbangi kemarahan Snow Song Realem King karena pesta mereka hancur. Petik 2. Kemarahan Musuan Yin cukup menakutkan dan mereka semua pernah mengalaminya sebelumnya. Murid Vermilion Bersekte Yan Zuo memberi hormat kepada Raja Realem Song Salju. Petik 2. Murid Golden Crow Sekhuo Poyun memberi hormat kepada Raja Realem Song Song. Petik 2. Ketiga murid semuanya berlutut ketika para tua-tua dan penguasa istana di kedua sisi semuanya mengalihkan perhatian mereka kepada ketiga pemuda itu, ekspresi mereka tidak berubah sedikitpun. Bagi para pemuda ini untuk menemani tiga master sekte, mereka secara alami tidak normal. Tidak seorang pun seperti ketiga ini dapat ditemukan dalam seluruh Sekte SS Phoenix karena budidaya dan aura berapi yang berasal dari tubuh mereka terlalu kuat dan mengejutkan untuk usia muda mereka, yang tampaknya tidak lebih dari 30. Terutama pemuda bernama Yan Zuo, orang yang tubuhnya memancarkan aura burung Vermilion. Dari aura hidupnya, dia benar-benar belum mencapai usia 30 tahun tetapi kultivasinya benar-benar telah mencapai tahap akhir dari alam kesusahan surgawi. Flame God Realem memang Realem Flame God. Ini adalah pemikiran yang mengalir di benak semua tetua dan penguasa istana. Meskipun Flame God Realem dan Snow Song Realem keduanya adalah bintang menengah, kekuatan keseluruhan Snow Song Realem memang jauh lebih buruk. Jika seseorang mengabaikan Raja Realem Song Salju, Ice Sekte Phoenix Master Muswanyin, maka Ice Sekte Phoenix Ice jauh lebih buruk daripada salah satu dari tiga sekte besar dalam hal murid, tingkat menengah, dan pasukan tingkat atas. Selain itu, Realem Song Salju hanya memiliki Divine Ice Phoenix Sekte yang menonjol sedangkan sekte seperti itu ada di mana-mana di alam Dewa Api. Di luar tiga sekte besar, ada juga sekte Fireglass, Sun Vien Ayal dan klan Sembilan Ekor, Del. Ada sekitar 10 sekte yang kekuatan keseluruhannya tidak lebih rendah dari Divine Ice Phoenix Sekte. Dalam sejarah, Flame God Realem selalu dianggap sebagai salah satu ranah bintang menengah yang lebih kuat sedangkan Snow Song Realem selalu dianggap salah satu yang lebih lemah. Namun, ini telah berubah karena Realem Song Song Realem King Muswanyin. Dengan munculnya kekuatan tingkat Realem Master Divine, status Snow Song Realem segera lepas landas, tiba-tiba melompat ke ranah bintang menengah tingkat atas dan bahkan sedikit melampaui alam Dewa Api. Di masa lalu, ketika para praktisi alam Song Salju pergi ke alam bintang menengah lainnya, mereka akan diperlakukan sebagai orang biasa. Tapi sekarang, begitu orang lain mendengar Snow Song Realem, orang akan diperlakukan dengan hormat. Muswanyin ditakuti oleh semua orang di alam Song Salju tetapi jumlah penghormatan yang dimiliki orang-orang untuknya sama-sama menakjubkan. Ini karena dia benar-benar mengubah status Realem Song Salju di antara Realem Dewa sendiri. Dengan demikian, di alam Song Salju, dia benar-benar dianggap sebagai yang tertinggi, keberadaan seperti Dewa. Jika bukan karena keberadaan Muswanyin, mengapa tiga master sekte Dewa Api Realem yang bermartabat ini pernah secara pribadi datang dan bertindak begitu sopan dalam menghadapi dingin seperti itu? Bagaimana mereka bisa menahan diri untuk tidak bergerak? Tatapan Muswanyin menyapu ketiga murid Dewa Api Alam saat dia dengan acuh-ta'acuh berkata, Huff, Yan Wancang, Yan Juhai, jika aku menebak dengan benar, dua pemuda di sisimu haruslah anakmu. Petik 2 Mendengar kemarahan dalam suara Muswanyin menjadi sedikit lebih terkendali, detak jantung Yan Wancang sedikit stabil ketika dia sedikit tersenyum dan berkata, Memang, Zuhr adalah anak yang dimiliki Yan ini 23 tahun yang lalu. Adapun mingsuan, dia adalah cucu dari sekte Master Yan, sedangkan Poyun adalah murid langsung yang baru saja diterima sekte Master Huo. Kami membawa mereka ke sini bersama kami saat ini untuk membiarkan mereka mengunjungi Snow Song Realm dan mengalami lebih banyak hal. Petik 2 23 tahun yang lalu, semua Penatua Ice Phoenix menarik napas dalam-dalam dari udara dingin. Ini berarti, bahwa junior ini bernama Yan Zou, yang telah berkultivasi ke tingkat 8 alam kesusahan surgawi. Usianya baru 23 tahun. Tatapan Yun Che juga tiba-tiba pindah ke sosok yang bernama Yan Zou, hatinya dipenuhi dengan kejutan serta kekaguman. Tetapi karena suatu alasan, dia hampir segera berbalik untuk melihat ke arah Hua Ruli sesudahnya. Saat itu, Musuan Yin hanya bertanya tentang Yan Zou dan Yan Mingzuan dan bukan Hua Po Yun, yang dibawa oleh Hua Ruli, seolah-olah dia yakin Hua Po Yun jelas bukan darah yang terkait dengan Hua Ruli. Dan memang seperti itu, Yan Zou dan Yan Mingzuan memang anak-anak Yun Wan Chang dan Yun Juhai, tetapi Hua Po Yun hanyalah murid langsung. Pada saat ini, dua tangan Hua Ruli yang tidak hanya rat terkepal, mereka juga mulai bergetar. Yun C mengerutkan alisnya dan tampak bingung ketika memikirkan kata-kata yang pernah dikatakan Mubing Yun. Huff, dia memang layak menjadi putramu, Yan Wan Chang. Saya khawatir tingkat bakat ini tak tertandingi bahkan di dalam seluruh Flame God Realem. Sepertinya Master Sekte Muda Vermillion bersekte Anda bukan orang yang sederhana, kata Musuan Yin tanpa ekspresi. Hahaha, saya berterima kasih kepada pujian Raja Realem lagu salju. Yan Wan Chang dengan riang tertawa ketika berkata, Zuhur, cepat dan pergi, berikan hadiah kita. Petik 2 Ya, Ayah, Yan Zuo merespons dan kemudian berjalan ke depan saat dia mengeluarkan sebuah kotak yang mengeluarkan aura api samar. Di dalam kotak itu ada sebuah cangkir kayu yang tampaknya benar-benar merah tua. Yan Wan Chang berkata, meskipun kami bertiga mengunjungi saat ini karena frustrasi ditolak berkali-kali, karena kami mengganggu dan karena kami mendengar berita beberapa hari yang lalu tentang penerimaan Snow Song Realem King penerimaan murid langsung. Yan Wan Chang melirik Yun C, hadiah kecil ini tidak hanya untuk menunjukkan permintaan maaf kami tetapi juga mengucapkan selamat kepada Snow Song Realem King karena mendapatkan murid langsung. Terimalah hadiah kami yang rendah hati. Petik 2 Oh, Alis Sabit yang berani sedikit tegak ketika Musuan Yin dengan acu berkata, Cir, terima saja. Petik 2 Iya nih. Petik 2 Yun C bergerak maju, menerima kotak merah di tangan Yan Zuo dan membawanya ke Musuan Yin. Musuan Yin tidak bergerak untuk menerimanya. Bahkan, dia bahkan tidak melihat untuk melihat apa isinya ketika dia dengan dingin berkata, saya berikan kepada Anda. Petik 2